Intro History A Stronger Senior Brother Season 3 Bab 21, masalahnya mendorong ke kepalanya. Apa semua omong kosong acak ini? Artinya sama sekali tidak jelas, apakah karena pelat besi tidak lengkap? Beberapa kata hilang, tidak heran itu tampak begitu terfragmentasi. Petik 2 Yan Zouge berpikir sejenak, lalu mulai memasukkan auranya ki sedikit demi sedikit ke pelat logam. Seperti yang dia duga, pelat logam, yang tampak kasar di luar ini, sebenarnya terbuat dari bahan yang agak langka. Meski tidak lengkap, itu sebenarnya masih bisa menahan auraki Yan Zouge, tidak seperti logam pada umumnya. Daya tahannya telah mencapai aura dalam ranah cendikiawan bela diri tahap tengah. Dengan basis kultivasinya saat ini masih kurang, Ye Jing itu pasti masih tidak dapat membuka misteri di dalamnya, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya di kemudian hari. Petik 2 Yan Zouge melipat gandakan usahanya. Tidak lama kemudian, perubahan mulai terlihat pada pelat logam. Kilau putih samar akhirnya muncul kembali, menyebabkan seluruh pelat logam menyala. Pada saat yang sama, Yan Zouge bisa merasakan permukaan pelat logam semakin dingin setiap detik. Pada titik ini, auraki yang mengelilingi tubuhnya mulai beredar. Bahkan saat menyentuh pelat logam, dia masih bisa merasakan hawa dingin yang jelas memancar darinya. Suhu sebenarnya pasti sangat rendah, sehingga rata-rata orang tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali, jangan sampai tangan mereka langsung membeku dan tidak dapat diperbaiki. Perasaan ini, agak mirip dengan era Malapetaka besar. Ada sekte yang kemudian dikenal sebagai sekte pedang lautan glasial, dan perasaan ini agak mirip dengan karakteristik khusus dari salah satu bentuk pedangnya yang dipancarkan pada budidaya aura pedang yang berhasil, meskipun masih agak berbeda. Tatapan Yan Zaoge berkedip. Sesuatu tampaknya telah ditambahkan ke dalam campuran, mari kita lihat. Di era berikutnya, aku ingat delapan dunia ekstremitas telah menghasilkan seorang Marsial Sein, yang orang-orang sebut sebagai naga glasial laut utara, naga glasial Marsial Sein. Setelah bencana besar terjadi, di dunia delapan ekstremitas, di antara mereka yang berkultivasi dalam es, orang itu seharusnya menjadi yang terkuat, bahkan dengan artefak suci yang dimilikinya. Tahun itu, ketika dia tiba-tiba menghilang, apakah dia masih hidup atau mati adalah misteri total, artefak sucinya menghilang bersamanya. Petik 2 Mengelus dagu bawahnya, Yan Zaoge berpikir, Oh, Ye Jing, kamu baik, terlepas dari hal-hal lain, keberuntungan anda pasti sesuatu. Petik 2 Cincin merah tua itu tidak dihitung, siapa yang tahu kapan dia mengambil hal seperti ini. Petik 2 Momo ngomong, setelah bencana besar, anggota ras naga jarang terlihat di delapan dunia ekstremitas. Pencapaian glasial dragon Marsial Sein tahun itu, mungkin itu bukan hanya bentuk pedang dari sekte pedang lautan glasial, tapi ada hubungannya dengan naga sebagai gantinya. Petik 2 Sekarang, Ahu mengetuk pintunya dari luar rumah, Tuan Muda, Penatua Su dari kota abis yang menghadap ada di sini. Su Cuan adalah penjabat Penatua Broadcrete Mountain, yang dikirim oleh klan untuk menangani masalah di sini, di kota menghadap abis kerajaan Tang Timur. Menghentikan pemasukan O Raki ke pelat logam, Yan Zaoge berkata, Selamat datang, Tetua Su. Setelah Ahu pergi, hanya menyisakan Yan Zaoge dan Su Cuan di dalam ola, Su Cuan tidak lagi memanggil mantan sebagai, Yan Magang Keponakan, sebaliknya berkata, Tuan Muda Yan, kamu pasti menderita kali ini, untungnya, kamu bisa selamat pada akhirnya. Petik 2 Yan Zaoge tersenyum lembut, Elder Su, kamu memperpendek umur saya. Su Cuan ini berasal dari faksi ayahnya. Hanya dari bentuk sapaannya saja, kelicikannya sudah terlihat. Ini adalah tipe orang yang biasanya bertindak dengan cara yang menggilat, sampai-sampai tidak memiliki moral, tidak ada level yang tidak akan diapatuhi. Namun, atasannya, Penatua Kepala Kerajaan Tang Timur Yan Su, berasal dari faksi paman magang senior kedua Yan Zaoge. Namun, di bawah pemerintahannya yang menindas, Su Cuan masih bisa bertahan dengan mudah, dari sini, dapat dilihat bahwa di bawah penampilannya yang apik, dia juga memiliki beberapa tingkat kemampuan, dan bukanlah tipe orang yang sederhana yang memilih di antara faksi. Orang yang tidak kompeten tidak akan pernah bisa bertahan di lingkungan rumit kota menghadap abis. Yan Zaoge bertanya, bagaimana dengan guru bendera roh merah tua dan Penatua Hachet Hantu? Su Cuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, Ghost Hachet Elder bukanlah tandingan Elder Yan, dan terluka olehnya lagi. Tetap saja, Penatua Yan tidak bisa menangkapnya, dia berhasil melarikan diri dengan sukses. Petik 2 Master bendera roh Crimson juga berhasil melarikan diri, potensi risiko tersebut masih buron. Petik 2 Bibir Yan Zaoge bergerak-gerak, sementara Kerajaan Tang Timur terletak di dekat ujung wilayah Surga Timur, klan kami telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Membiarkan orang-orang itu melarikan diri begitu mudah, pasti ada kekuatan tersembunyi yang mengganggu secara rahasia. Petik 2 Kerajaan Tang Timur terletak di bagian paling timur dari wilayah Surga Timur. Baik itu geografi atau budaya, lingkungan di sana sangat rumit, selain Dragon Sealing Abyss, itu juga berbatasan dengan domen gunung serta domen api. Tanah Suci yang mengendalikan dua domen, masing-masing, adalah gunung tanpa batas tak terbatas dan klan Matahari Suci. Selama bertahun-tahun, pengaruh mereka secara bertahap merembes ke Kerajaan Tang Timur, seperti mereka sekarang memegang kekuasaan besar di sana. Persaingan antara Broadcrete Mountain dan klan Sun Suci sangat ketat, dua tempat Suci secara diam-diam bentrok hampir setiap hari di Kerajaan Tang Timur. Su Cuan berkata, itu benar. Kemungkinan terbesar secara alami adalah klan Matahari Suci, mereka telah tumbuh semakin sombong dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2 Setelah jeda sebentar, Su Cuan memandang Yan Zao Ge, benar, aku mendengar tuan muda yang memukuli Cao Yuan Long dari klan Sun Suci di Dragon Sealing Abyss. Yan Zao Ge menganggup, itu memang terjadi. Tuan muda Yan memenangkan kemenangan besar atas Cao Yuan Long, menyebarkan nama besar gunung kredo kita jauh dan luas, ini memang alasan untuk perayaan. Sungguh prestasi yang mengagumkan, cocok dengan nama anggota terkuat dari generasi muda klan kita, putra surgawi yang bangga, pasti akan mencapai status legendaris di masa depan. Su Cuan memujinya dengan ceria. Jika itu adalah klan yang jauh lebih rendah dari klan Matahari Suci yang memukuli salah satu muridnya, klan Matahari Suci pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi Yan Zao Ge juga berasal dari kekuatan kelas satu, Sacred Ground Broad Creek Mountain. Bentrok dengan Cao Yuan Long hanyalah perdebatan biasa antara murid-murid generasi muda. Kalah dalam perkelahian berarti seseorang akan kehilangan muka, tetapi untuk menemukan bagian belakang wajah, secara alami dilakukan dengan cara yang sama. Dengan demikian, Yan Zao Ge telah mengalahkan Cao Yuan Long hingga keadaan seperti itu, sementara Su Cuan secara alami bahagia, dia juga khawatir. Agak ragu-ragu, Su Cuan berkata, tapi saya mendengar bahwa setelah itu, Tuan Muda Yan juga melemparkan murid dari klan Matahari Suci keluar dari wilayah pusaran pusat. Yan Zao Ge tersenyum ringan, itu benar, informasi itu juga benar. Petik 2 Melihat wajah Su Cuan yang sedikit khawatir, Yan Zao Ge melambaikan tangannya dengan acuh, tenanglah, Penatua Su, insiden ini terkait dengan tungku kristal internal. Mendengar ini, Su Cuan menghela nafas lega, senang mendengarnya, jika tidak, klan Matahari Suci pasti akan bereaksi. Anggota klan kami juga akan datang untuk menanyaimu, Tuan Muda Su, tentang masalah ini. Petik 2 Selain itu, tentang Ye Jing itu, magang keponakan Jing jatuh ke dalam bahaya, ketika klan mendengar berita itu, mereka mungkin akan datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan juga. Namun, saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Bagaimanapun, itu murni kebetulan, seseorang dengan status Crimson Spirit Flag Master bergerak seperti bencana alam yang sedang terjadi. Su Cuan berbicara tentang masalah ini dengan santai. Yan Zao Ge mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas atap, Beberapa orang mungkin tidak berpikir seperti ini, sebaliknya, mereka mungkin telah menunggu kesempatan seperti itu. Petik 2 Juga terletak di Kerajaan Tang Timur, tidak jauh dari kota menghadap abis, adalah Spirit Wind Canyon, sebuah ngarai yang sepenuhnya dimiliki oleh Broadcrete Mountain, di mana sejumlah besar sumber daya berharga diproduksi. Penatua Akting Broadcrete Mountain di sini dikenal sebagai Wen Ning Si. Dari jauh, dia tampak seperti pria parubaya yang halus. Dia masih sangat muda, dan memiliki masa depan cerah di depannya, jika tidak terjadi kecelakaan, dia masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Kedua belah pihak memulai pertengkaran karena benih li flame through fire. Sebelum Ye Jing meninggal, dia dengan marah meneriakkan nama Yan Zao Ge. Ujung mulut Wen Ning Si melengkung karena geli. Praktisi bela diri yang berada di sini di bawah perintahnya menjawab, bawahan ini mendapat berita ini dari mulut seorang murid muda yang bepergian bersama mereka, itu tidak mungkin salah. Namun, mereka tidak melihat adegan Ye Jing jatuh ke dalam jurang. Petik 2. Wen Ning Si tertawa, itu sudah cukup. Salah satu murid muda mengalami kecelakaan dengan semua orang menonton, dan murid itu juga kebetulan Ye Jing, yang menyimpan dendam yang kuat terhadap Yan Zao Ge. Sebagai sarjana bela diri terkemuka, Yan Zao Ge sangat mungkin terlibat, semua masalah muncul di kepalanya. Orang yang berdiri di samping Wen Ning Si berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, Yan Zao Ge adalah putra penatuwa Yan, dan juga salah satu anggota terkemuka dari generasi muda klan. Tanpa bukti yang cukup dan nyata, saya khawatir kita tidak akan bisa menggoyahkan posisinya. Petik 2. Untuk kejadian seperti ini, tidak diperlukan bukti. Kecurigaan? Sudah cukup. Wen Ning Si tersenyum santai. Orang itu berkata dengan ragu-ragu, tunggu kristal internal Yan Zao Ge telah muncul kembali di dunia ini, dengan kekuatan klan kita mungkin meningkat sebagian besar. Dengan pencapaian seperti itu, bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, saya khawatir itu masih akan terlihat sebagai dimaafkan. Petik 2. Su Ning Si mencemoh, tunggu kristal internal. Hanya bocah kecil itu, yang rambutnya bahkan belum selesai tumbuh. Petik 2. Bab 22, Yan Zao Ge akan mendapatkannya. Wen Ning Si tertawa, menggelengkan kepalanya, meskipun Yan Zao Ge memang memiliki tingkat potensi yang mengejutkan, dia sekarang masih jauh dari signifikan. Yang penting sebenarnya adalah ayahnya, Penatua Yan. Saat dia mengatakan ini, suara Wen Ning Si sedikit diturunkan, ekspresinya berubah menjadi serius, persaingan antara Elder Yan dan Elder Fang telah mencapai tahap yang penting. Hal kecil apapun yang terjadi sekarang juga memiliki kemungkinan memengaruhi kepala klan, keputusan akhir orang tua itu. Petik 2. Yan Zao Ge adalah titik lemah Penatua Yan. Wen Ning Si tertawa dingin, semua orang mengatakan bahwa situasi di rumah tangga Yan mengikuti pepatah lama, ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing yang tidak berharga, tetapi menurut saya, yang terjadi justru sebaliknya yang berlaku. Kekalahan Penatua Yan kali ini akan dikaitkan dengan putranya yang pembuat onar, sebuah tanggul yang mencakup seribu li jatuh ke satu pohon. Petik 2. Dia berdiri untuk pergi, kamu akan memahami ini di masa depan, beberapa hal, sebenarnya tidak membutuhkan bukti, kecurigaan, sudah cukup untuk memengaruhi cara seseorang memandang orang lain. Petik 2. Adapun tungku kristal internal, ah, bagaimana mungkin itu bisa didapatkan oleh anak nakal kecil yang masih berbau susu ibunya. Orang di depannya berkata terkejut, Elder Wen, apakah Anda mengatakan? Wen Ning Si berkata dengan dingin, ini jelas pekerjaan Penatua Yan. Baik itu demi wajahnya sendiri, Yan Zouge mencuri pujian dari ayahnya sendiri, atau untuk membuka jalan bagi putranya sendiri, Penatua Yan sengaja memberikannya kepadanya atas kemauannya sendiri. Itulah mengapa saya berkata, Penatua Yan cepat atau lambat akan dihancurkan di tangan bocah itu. Petik 2. Ekspresi Wen Ning Si tiba-tiba berubah menjadi jelek, tapi dengan mengorbankan tuanku sendiri. Praktisi bela diri di sampingnya menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara sepatah katapun. Sebagai bawahan paling terpercaya Wen Ning Si, dengan siapa dia berbagi pemikiran terdalamnya, dia tahu bahwa di klan belum lama ini, Penatua Cui dari aula penugasan yang telah dipindahkan dari tugasnya dan bahkan ditempatkan di bawah serangkaian interogasi, adalah tepatnya adalah guru Wen Ning Si. Meskipun kultifasi Wen Ning Si telah lama melampaui Penatua Cui, dia masih menjunjung tinggi dia. Dia telah mengunjungi banyak tempat, bahkan memohon Penatua Kepala Kerajaan Tang Timur Yan Su, namun hanya berhasil sedikit memperbaiki situasi Penatua Cui. Setelah pasti kehilangan posisinya, bahkan apakah dia bisa melepaskan dirinya dari situasi saat ini dan menjalani sisa hidupnya dengan damai dan tanpa hukuman, masih belum diketahui. Di satu sisi adalah putra asli Penatua Yan, dan di sisi lain adalah orang biasa yang bakat latennya hampir habis, tekanan yang bisa dilakukan kedua belah pihak ternyata tidak sejajar. Sebelum dia bergerak pada Yan Zao Ge, Penatua Cui sudah siap secara mental untuk konsekuensi negatif yang pasti akan mengikuti, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa darinya, tidak mencapai pahala apapun. Inti dari masalah ini terletak pada kenyataan bahwa tidak hanya dia tidak berhasil, niatnya mungkin juga telah dilihat oleh Yan Zao Ge, mengungkapkan lebih banyak lagi dari rencana pihaknya. Itu setara dengan tidak mencapai apa-apa dan malah membawa kerugian. Dengan itu, mengapa para petinggi mau bergerak untuk melindunginya? Sai, guru sudah tua tetapi tidak tua di hati. Dia benar-benar tidak mau mengindahkan saran saya, bertekad mengambil pertaruhan itu, saat dia berusaha untuk memperbaiki situasi kami. Namun, dia malah dikalahkan oleh Yan Zao Ge itu. Petik 2 Merasa agak putus asa di dalam hatinya, Wen Ningzi berpikir keras dengan agak kesal, tetap saja, guru, premis serangan Anda memang benar. Seekor anjing tidak dapat mengubah dewa, bahwa Yan Zao Ge, yang telah begitu lama tidak terkendali, masih melangkah ke dalamnya pada akhirnya. Praktisi bela diri di sampingnya berkata dengan suara rendah, pada akhirnya, Yan Zao Ge masih putra penatuwa Yan, bahkan jika Anda berhasil kali ini, Anda masih harus menahan api amarah penatuwa Yan setelah insiden selesai. Petik 2 Wen Ningzi tertawa, ketika kita berhasil, secara alami saya akan memiliki orang-orang di atas sana yang akan menjaga penatuwa Yan untuk saya. Saya sendiri tidak memiliki titik lemah yang bisa diraih pihak lain, bagi petinggi untuk melindungi saya, itu sangat mudah. Petik 2 Baiklah, beritahu penatuwa Yan tentang laporan intelijen ini, dan kirimkan berita ini kembali ke klan juga. Mari kita lihat bagaimana bocah keluarga Yan itu bisa melarikan diri dari ini tanpa cedera, aku pasti akan mengupas lapisan kulitnya kali ini. Petik 2 Setelah Yan Zao Ge berbicara dengan sucuan beberapa waktu, dia mengeluarkan sebuah objek seolah-olah tidak ada yang luar biasa, menempatkannya di depan yang terakhir, kristal berurat awan ini, apakah itu diproduksi di Spirit Wind Canyon. Petik 2 Itu adalah benda kristal berwarna kuning pucat, dengan pola di bagian luarnya yang menyerupai awan putih mengambang. Ini adalah salah satu produk khusus yang diproduksi di sekitar yang telah diberikan sucuan kepadanya setelah dia tiba di kota abis yang menghadap. Ketika praktisi bela diri berkultivasi, mereka akan menempatkannya di sisi mereka, karena memiliki efek menenangkan jiwa seseorang, dan dapat sedikit meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Sucuan mengangguk, benar, memang diproduksi di sana. Yan Zhaoge membelai cloud venet kristal dengan jari-jarinya, sambil mengangguk, efeknya lumayan bagus. Ekspresi sucuan tidak berubah, tapi jantungnya masih sedikit bergerak. Dengan kota menghadap abis yang berbatasan dengan ceiling dragon abis tepat di luarnya, divisi internal Spirit Wind Canyon tidak harus bersaing dengan siapapun dari kekuatan lain. Jadi, karena sumber daya yang dihasilkannya juga melimpah, meskipun penatua yang bertanggung jawab atas tempat itu tetapi pada tingkat penatua yang bertindak, itu masih salah satu posisi dengan bayaran terbaik di Kerajaan Tang Timur. Ini tidak seperti kota menghadap abis. Meskipun posisi penjabat penatua ada yang penting, tanggung jawab yang dimilikinya sangat besar, dan seseorang kemungkinan besar akan dimintai pertanggung jawaban ketika ada yang tidak beres. Penjabat penatua dari Ngarai Angin Jiwa, Wen Ningzi, adalah bawahan terpercaya dari penatua utama Kerajaan Tang Timur Yansu, serta anggota dari Faksi Paman Magang Senior Kedua Yan Zao Ge. Su Chuan merenung saat pandangannya jatuh ke Cloud Venet Crystal di tangan Yan Zao Ge, yang telah sering dia lihat sebelumnya. Tetapi bagaimanapun penampilannya, dia masih tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa atau berbeda tentang itu. Bisakah benda kecil ini menyimpan beberapa rahasia muskil di dalamnya? Su Chuan benar-benar bingung, atau mungkin saya terlalu sensitif, dan dia hanya mengungkapkan pujian untuk itu. Mengucapkan selamat tinggal pada Su Chuan, jari-jari Yan Zao Ge dengan lembut mengetuk Cloud Venet Crystal, ekspresi wajahnya tampak seperti ingin tertawa, tapi juga tidak. Keesokan harinya, Ahu melaporkan sepotong berita buruk, Tuan Muda, kemarin, kami menerima berita dari klan kami di wilayah surga tengah bahwa balai disiplin telah mengirim sesepuh disiplin dari wilayah surga timur ke tang timur ini. Petik 2 Orang yang dikirim Broadcrete Mountain untuk bertanggung jawab atas urusannya di wilayah surga timur dikenal sebagai Penatua Timur. Di bawah Penatua Timur, selain Penatua Utama dan Penatua, ada juga Penatua Disiplin, yang selain dikelola oleh Penatua Timur, juga melapor langsung ke balai kedisiplinan klan. Sesepuh ini bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh wilayah dan memastikan bahwa hukum klan diikuti, memberikan hukuman yang sesuai bagi mereka yang gagal mematuhinya. Yan Zao Ge bertanya, Apakah Anda tahu alasannya? Ah Hu menjawab, Klan Matahari Suci datang untuk membuat keributan, selain itu, ada juga hal yang sama dengan Ye Jing. Petik 2 Dia mengerutkan bibirnya, Aku tidak pernah menyangka bahwa Ye Jing benar-benar tidak beruntung, benar-benar sekarat di Dragon Sealing Abyss. Seseorang pasti telah mengambil kesempatan ini dan meledakan masalah tersebut untuk membawa masalah bagi Anda, Tuan Muda. Petik 2 Yan Zao Ge bertanya dengan acuh tak acuh, ke ibu kota Tang Timur. Tidak, di sini, di kota menghadap Abyss. Kepala Sekolah Penatua Tang Timur Yan Su gagal untuk berhasil menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Penatua Hacet Hantu, dan dengan keberadaan Penatua Bendera Roh Merah Tua masih belum diketahui, serta situasi yang tidak menentu di Siling Dragon Abyss, dia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke kota Abyss. Seorang elder disiplin, serta perwakilan dari Kerajaan Tang Timur, juga akan datang. Petik 2 Yan Zao Ge mengelus dagu bawahnya, kita tunggu saja di sini. Ah Hu mengelus dagu bawahnya dengan meniru, Tuan Muda Ah, dengan latar belakang Anda, balai disiplin tidak akan dibangun dengan mudah, sekarang setelah Penatua disiplin sedang bergerak, hal-hal tidak terlihat baik untuk Anda. Petik 2 Yan Zao Ge merentangkan tangannya lebar-lebar, Paman Magang Tertua selalu menghina saya karena terlalu tidak terkendali. Insiden sebelumnya dengan tungku kristal internal awalnya menyebabkan dia mengubah pandangannya terhadapku, tapi sekarang ini telah terjadi, aku khawatir dia malah semakin kecewa. Lagi pula, semakin tinggi ekspektasi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kekecewaan yang dirasakan ketika segala sesuatunya menjadi kacau. Mungkin Paman Magang Tertua tidak akan condong ke fraksi Paman Magang Kedua, tapi aku khawatir kali ini, dia serius memikirkan untuk menangani dan mengaturku dengan ketat, jangan sampai aku melakukan kesalahan saat menjalankan misi. Ah Hu menggigit satu sisi bibirnya, sulit. Yan Zao Ge menyanggak kakinya dengan santai, memang, seseorang akan mengalami kesulitan. Dengan sangat cepat, mereka semua, termasuk si Kong King dan yang lainnya, juga menerima berita itu. Karena telah menjadi teman seperjalanan dengan Yan Zao Ge, mereka juga diintrogasi sebagai saksi mata. Setelah mendengar berita itu, mereka saling menatap, pikiran mereka menjadi terlalu bersemangat. Seperti yang Ah Hu katakan, situasi Yan Zao Ge istimewa, dan seharusnya tidak mendapat masalah dengan balai disiplin dengan mudah. Begitu dia melakukannya, itu berarti situasinya gawat, dan tidak akan mudah diselesaikan. Dari generasi muda klan, tuan muda kredo Yan Zao Ge yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan, mungkinkah dia benar-benar akan mendapatkannya kali ini. Bab 23, mempertanyakan Yan Zao Ge. Apa yang akan datang? Pada akhirnya akan datang. Sangat cepat, penatua utama Kerajaan Tang Timur serta penatua disiplin dari wilayah surga timur, datang dari jauh, tiba bersama di kota menghadap abis. Bersama dengan penatua disiplin, datanglah Raja Kerajaan Tang Timur. Orang yang paling ditinggikan di Kerajaan Tang Timur ini, sebenarnya juga bergegas ke kota abis. Dengan insiden yang terjadi di Tang Timur, Kerajaan Tang Timur secara alami harus menunjukkan kepedulian terhadapnya. Tetapi untuk Raja mereka, sebagai Kepala Kerajaan, untuk benar-benar meninggalkan ibu kotanya dan berangkat ke perbatasan wilayah Kerajaannya, itu masih di luar ekspektasi semua orang. Meskipun bagi dunia luar, penjelasannya adalah bahwa situasi yang tidak menentu dalam Siling Dragon abis sedemikian rupa sehingga memiliki kemungkinan untuk menempatkan setengah wilayah Tang Timur dalam risiko, menyebabkan Raja mereka harus berkunjung secara pribadi, di Mata Suquan, Wen Ningzi, dan semua yang lainnya, Kepala Kerajaan ini, lebih mungkin daripada tidak, di sini untuk Yan Zaoge. Penatua disiplin yang datang ke sini jelas tidak baik untuk Yan Zaoge, dan Penatua Kepala Tang Timur, Yan Su, juga merupakan anggota terkemuka dari Faksi Paman Magang Senior kedua Yan Zaoge. Dengan latar belakang Yan Zaoge ditempatkan di luar sana untuk dilihat semua orang, melakukan sesuatu seperti mengalahkan pengakuan darinya secara alami tidak mungkin, tetapi tekanan yang dia hadapi masih tidak kecil. Ayah Raja dan Yan Zaoge telah menjalin hubungan dekat ketika mereka masih muda, dia jelas di sini untuk menunjukkan dukungannya kepada Yan Zaoge kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sementara perambahan klan Matahari Suci di Kerajaan Tang Timur telah mencapai tahap yang agak serius, Gunung Kredo Luas masih memegang kendali di Tang Timur. Favoritis Meraja Kerajaan Tang Timur terhadap Broadcrete Mountain adalah alasan paling signifikan untuk ini. Setelah mengetahui kedatangannya, Sucuan tidak bersuka cita, melainkan khawatir, Wen Ningzi tidak khawatir, melainkan bersuka cita. Sementara kedatangan Raja memang akan sedikit membantu Yan Zaoge, kedatangan tokoh penting ini dengan sendirinya adalah tanda bagaimana persidangan yang akan dihadapi Yan Zaoge kali ini sebenarnya tidak semudah itu untuk dilalui. Balai disiplin klan telah bergerak secara nyata kali ini, sehingga bahkan Raja Kerajaan Tang Timur tidak dapat duduk dan menonton. Si Kong King dan murid-murid muda lainnya, mungkin, masih tidak menyadari makna mendasar yang lebih dalam dibalik kedatangan Raja, tetapi bahkan mereka bisa merasakan atmosfer yang mencekik, memperingatkan badai yang akan segera datang. Di luar aulah besar, Yan Zaoge berbalik untuk melihat mereka, tersenyum, mereka akan menginterogasi saya, bukan Anda, kalian tidak perlu terlalu gugup. Petik 2 Mereka tertawa terbahak-bahak, tidak berbicara, sampai seorang murid wanita muda, memeluk kucing jiwa cahaya kecil, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kakak magang senior Yan, saya yakin tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Yan Zaoge tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke aulah besar. Memasuki aulah, mereka melihat bahwa di posisi utama ada dua orang, duduk berdampingan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang memiliki ekspresi tenang dan damai di wajahnya, namun secara alami memancarkan aura otoritas. Ini adalah salah satu tetua disiplin dari Broadcrete Mountain di wilayah surga timur. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya, yang, meskipun mengenakan pakaian kuning cerah biasa, masih secara alami memancarkan aura seorang raja yang agung dan megah. Dia adalah raja kerajaan Tang Timur. Pada posisi di bawahnya duduk seorang pria tua yang tampak kurus, ekspresi tegas di wajahnya. Ini adalah penatua utama dari Broadcrete Mountain di kerajaan Tang Timur, Yan Su. Selanjutnya, duduk dengan hormat di ujung barisan, adalah pemilik asli dari tempat ini, penatua penjabat Broadcrete Mountain di kota menghadap abis kerajaan Tang Timur, Su Chuan. Meskipun saat ini ada ekspresi serius di wajahnya, jauh di dalam tatapan Su Chuan samar-samar terlihat sedikit kekhawatiran. Yan Zhao Ge memasuki aula utama, dengan tenang memberi hormat kepada mereka yang duduk. Setelah dia melakukannya, raja dan Yan Su, tidak berbicara, tetap duduk dengan tenang, menyerahkan masalah interogasi kepada penatua disiplin wilayah surga timur. Penatua disiplin melihat ke arah Yan Zhao Ge, dan berkata dengan damai, kemenangan Yan magang keponakan junior atas Chau Yuan Long, tidak mempermalukan nama Broadcrete Mountain saya. Itu, jika dilihat dengan sendirinya, akan menjadi alasan untuk perayaan. Petik 2 Namun, setelah kemenangan itu, kamu mengumpulkan Chau Yuan Long yang tidak sadarkan diri dan murid-murid lain dari klan Matahari Suci, dan mengusir mereka dari wilayah pusaran pusat Siling Dragon Abyss. Selama pertarungan, kamu tidak hanya mengambil kemenangan, tapi malah dengan sengaja mempermalukan Chau Yuan Long, menodai wajahnya, kemudian mencambuk murid-murid klan Sun Suci lainnya. Di atas adalah kesaksian dari klan Matahari Suci, apakah ada kebohongan di dalamnya. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata dengan lembut, pada dasarnya itu benar. Penatua disiplin bertanya, apa yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Yan Su menambahkan, sekarang, ini bukan hanya masalah duel pribadi antara Anda dan Chau Yuan Long. Yan Zhao Ge tersenyum ringan, alasan aku mengusir mereka dari wilayah pusaran tengah adalah karena area itu sangat berguna bagi klan kita. Untuk merahasiakannya, aku secara alami tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Matahari Suci terus berkeliaran di sekitar area itu. Petik 2 Elder Disipliner mengalihkan pandangannya, Oh! Yan Zhao Ge mengangguk, tanah itu adalah tempat berkumpul sembilan jahat. Saya harus melakukan percobaan di sana, untuk meningkatkan tungku kristal internal saya. Petik 2 Masalah tungku kristal internal sudah diketahui oleh Raja Kerajaan Tang Timur, sebagai salah satu dari sedikit orang luar yang bukan dari klan yang tahu. Penatua Disiplin bertanya, tempat itu sudah tidak ada lagi, bukan? Dari penjelasan Anda, apakah ada buktinya? Petik 2 Yan Zhao Ge menjawab dengan jujur, Tungku kristal internal yang saya bawa ke Siling Dragon Abyss bersama saya hilang, memang benar bahwa tungku tertentu itu tidak saya miliki. Namun, dengan menggunakan tungku itu, saya menghasilkan artefak kelas menengah dalam waktu singkat, para murid muda dari klan yang berada di sana bersamaku semua melihatnya, dan dapat membuktikannya. Petik 2 Sebagai orang dengan kultivasi tertinggi di antara kerumunan murid, si Kong King adalah yang pertama ditanyai. Kata-kata saudara magang senior Yan semuanya benar, murid-murid lain dan saya semua melihat itu terjadi. Petik 2 Yan Su melihat ke arah si Kong King, berapa banyak yang Anda ketahui tentang tungku kristal internal? Apakah Anda memahami prinsip yang mendasari di bawahnya, sehingga dapat menyimpulkan keaslian situasi itu? Petik 2 Si Kong King menjawab tidak cepat atau lambat, murid ini memiliki pemahaman terbatas terhadap tungku kristal internal. Benar bahwa saya tidak dapat menentukan apa yang terjadi pada saat itu, semua fakta yang telah saya gambarkan hanya datang dari apa yang saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Apakah saudara magang senior Yan sudah menyiapkan artefak kelas menengah sebelumnya dan kemudian menggunakan beberapa sulap untuk mengganti alat fana untuk itu, membodohi kita untuk melewati situasi, murid ini tidak dapat memastikan dengan tingkat kultivasinya. Namun, pisau panjang hitam legam itu pasti artefak kelas menengah. Petik 2 Sembilan jahat berkumpul grounds dapat membantu dalam meningkatkan tungku kristal internal, murid ini tidak dapat memverifikasi, tetapi sembilan iblis berkumpul adalah sesuatu yang dikenal oleh murid ini. Petik 2 Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihatnya. Sembilan iblis berkumpul bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang akan kenal, sebaliknya, sebagian besar bahkan tidak akan pernah mendengarnya. Yansu menatap Sikong King, dan menganggupkan kepalanya perlahan, saat dia berhenti berbicara. Raja Kerajaan Tang Timur membuka mulutnya untuk pertama kalinya, menurut apa yang Nona Sikong gambarkan, tempat itu memang menunjukkan tanda-tanda sembilan iblis berkumpul. Penatua disiplin menganggup, memang. Sembilan tempat berkumpul kejahatan tidak bertahan selamanya, seiring berjalannya waktu, mereka memiliki kemungkinan untuk menghilang. Petik 2 Dia melihat kearah Yan Zao Ge, dalam hal ini yang menyangkut tungku kristal internal, penundaan apapun dapat menyebabkan kesempatan terlewatkan, Anda melihat ini dan buru-buru menggunakan otoritas Anda, menyingkirkan murid-murid klan Sun Suci. Ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan. Petik 2 Jika dapat ditentukan bahwa itu dapat meningkatkan efektivitas tungku kristal internal selangkah lebih maju, tidak hanya Anda tidak bersalah, Anda bahkan akan terlihat telah mencapai beberapa manfaat sebagai gantinya. Klan Matahari Suci akan ditangani oleh klan kita sendiri, Anda tidak perlu tampil secara pribadi. Tetapi jika ada murid dari generasi muda mereka muncul untuk menantang Anda berduel, Anda harus menghadapinya sendiri. Petik 2 Yan Zao Ge tertawa, itu wajar saja. Meskipun klan Matahari Suci sedikit lebih kuat, sebagai tanah suci yang setara dengannya, Broadcrete Mountain, bahkan setelah menemukan Yan Zao Ge bersalah, akan menangani hukumannya secara internal, dan berdiri teguh melawan kekuatan luar manapun, itu tidak akan menunjukkan kelemahan di depan klan Matahari Suci. Bahkan jika Yan Zao Ge harus dihukum, dalam situasi seperti ini, hukumannya tidak akan terlalu berat. Paling-paling, dia akan diajari, sebagai murid klan, tidak berkeliling mencari masalah sesuka hati, dalam proses membawa masalah yang tidak berarti dan tidak perlu ke klan. Yan Zao Ge tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi sorotan sebenarnya dari pertunjukan itu. Seperti yang diharapkan, penatua disiplin mengubah topik, masalah klan Matahari Suci, kami akan kesampingkan untuk saat ini. Tentang murid klan kita Ye Jing yang meninggal di siling Dragon Abyss, sebagai sarjana bela diri memimpin kelompok, Magang Keponakan Junior Yan, siapa yang harus Anda katakan? Yan Su melanjutkan, di dalam kabut hitam itu, apa sebenarnya yang kamu lakukan yang menyebabkan Ye Jing menjadi sangat marah dan tidak pasrah sebelum kematiannya? Ye Jing, apakah dia benar-benar mati karena penguasa bendera roh merah? HSSB 24 Pembelaannya Mendengar pertanyaan Yan Su, Yan Zao Ge mengangkat alisnya sedikit, Menurut penatua Yan, siapa yang bertanggung jawab atas kematian saudara Magang Junior Ye? Yan Su menatap dingin ke arah Yan Zao Ge, skenario macam apa ini, apakah Anda dalam posisi untuk mengajukan pertanyaan di sini? Petik 2 Yang perlu Anda lakukan sekarang, adalah menjawab dengan jujur saat ditanyai, tidak boleh ada kata-kata yang tidak benar, atau pertengkaran apapun yang akan membuat Anda keluar dari situasi ini. Petik 2 Yan Zao Ge tertawa, Jika saya tidak salah ingat, ini hanya sesi tanya jawab sederhana, dan bukan interogasi. Dan bahkan jika itu adalah interogasi, sepertinya bukan Anda, kepala sekolah tetua Tang Timur, yang menanyai saya. Petik 2 Jika sebelumnya Anda telah memutuskan bahwa saya bersalah, maka di mana buktinya? Yan Su tetap tenang, saat dia bertanya dengan tenang, benih api sejati li flame itu, tangan siapa itu sekarang? Yan Zao Ge menjawab sambil tersenyum, milikku. Yan Su menoleh untuk melihat ke arah si Kong King, tepat sebelum dia meninggal, apakah Ye Jing mengatakan sesuatu? Si Kong King terdiam beberapa saat, sebelum dia menjawab dengan jujur, dia meneriakan nama kakak Magang Saudara Yan. Dengan cara apa? Petik 2 Dengan marah, tanpa pamri, dan penuh kebencian. Penatua disiplin melipat tangannya, saat dia tatapan damai sekali lagi berhenti pada Yan Zao Ge, Yan Zao Ge magang-magang, tentang Ye Jing sekarat di siling Dragon Abyss, sebagai cendikiawan bela diri terkemuka, apa yang harus Anda katakan? Petik 2 Sementara dia hanya mengulangi pertanyaan sebelumnya, jelas bahwa nada suaranya saat ini sedikit lebih serius daripada yang dia gunakan sebelumnya. Yan Zao Ge berkata, Pertama, ada hal yang ingin saya perbaiki. Pada titik ini, Saudara Magang Junior Ye hanya hilang, kematiannya sebenarnya belum dikonfirmasi. Petik 2 Penatua disiplin bertanya tanpa mengubah ekspresinya, mengapa Anda berkata begitu? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2 Yan Zao Ge mengambil sebuah dokumen, tersenyum ketika dia berkata, sebagai cendikiawan bela diri yang bertugas memimpin sekelompok sesama anggota klan keluar dalam sebuah misi untuk menenangkan diri mereka sendiri. Ini telah terjadi, tentu saja aku harus menulis laporan insiden tentang ini. Hanya saja tepat sebelum mengirimkannya ke klan, saya menerima kabar kedatangan Anda. Jadi, saya memutuskan untuk meninggalkannya di tangan, dan memberikannya kepada Anda di sini secara langsung. Petik 2 Penatua disiplin terdiam sesaat, sebelum dia mengangguk, datang ke sini kali ini, niat asli lelaki tua ini juga untuk membawa laporanmu kembali ke klan bersamaku. Dia menerima dokumen itu. Setelah membaca dengan teliti sekali, tatapannya sedikit bergetar, sebelum dia menyerahkannya kepada Yansu. Setelah membacanya, Yansu mengerutkan kening, tungku kristal internal Anda jatuh ke dalam jurang dan meledak, sehingga menghancurkan tubuh fisik Ye Jing. Tetap saja, dengan harta karun pelindung di tangan, jiwa Ye King terlindung dari ledakan, meskipun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, harta karun itu, sangat luar biasa. Saya memperkirakan bahwa magang junior saudara Ye akan segera muncul kembali di depan kita, kata-kataku akhirnya akan terbukti kemudian. Petik 2 Tentu saja, karena tungku kristal internal meledak, dia mungkin masih marah padaku. Raja Kerajaan Tang Timur mengerutkan alisnya, jika apa yang kamu katakan itu benar, Ye Jing seharusnya hanya berada di tahap pengarahan Ki pertengahan sekarang. Biasanya, sudah 9 dari 10 akan mati saat memasuki Siling Dragon Abyss sendirian, apalagi seseorang dengan hanya jiwanya yang tersisa, bahkan jatuh ke dalam jurang. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata dengan tidak tergesa-gesa, harta pelindungnya itu, aura yang dipancarkannya dalam sekejap sangatlah kuat, dan tidak boleh diremehkan. Petik 2 Yan Su menatap Yan Zhao Ge dengan dingin, Ye Jing tidak kembali, apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Petik 2 Penatua disiplin bertanya sebaliknya, benih api sejati Leaf Flame, itu disambar gelombang besar di Dragon Siling Abyss, dan jatuh di depanmu dengan sendirinya. Petik 2 Yan Zhao Ge menjawab, tepat sekali. Ketiga petinggi itu menatap Yan Zhao Ge, tidak mengucapkan sepatah katapun. Yan Zhao Ge berkata dengan pelan, dari awal, hanya Ye Jing sendiri yang secara sepihak berpikir berbeda tentang aku. Jika dia tidak memprovokasi saya atas kemauannya sendiri, bagi saya, dia tidak berbeda dari saudara-saudara saya yang lain. Petik 2 Adapun benih Leaf Flame True Fire, saya percaya bahwa klan akan memprioritaskannya untuk produksi tungku kristal internal, bagi saya untuk mendapatkannya, akan sangat mudah. Petik 2 Bahkan jika saudara magang junior Ye masih belum dewasa dan kurang pengertian, sehingga memperebutkan benih api denganku, paling-paling aku akan memberinya sedikit pelajaran, pasti tidak akan sampai membunuhnya. Petik 2 Selain itu, saya tidak perlu menodai tangan saya sendiri, jika saya mau, ada banyak cara yang bisa saya lakukan untuk mempersulit hidupnya. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata dengan nada damai, saya menulis ini dalam laporan saya, dan saya yakin ini juga disebutkan dalam informasi yang Anda terima sebelumnya. Saudara laki-laki yang masih magang, Ye, kenal dengan penatua Ghost Hachet, Han Seng. Penatua disiplin mengerutkan kening, apa hubungannya itu dengan masalah ini? Yan Su berkata dengan tenang, memang ada permusuhan antara Old Monster Han dan aku, tapi itu adalah urusan pribadi, tidak mempengaruhi klan sedikitpun. Ye Jing berkenalan dengannya bukanlah masalah, bahkan orang tua ini, tidak akan menyimpan dendam karena hal seperti itu. Petik 2 Jika Old Monster Han bersedia untuk melepaskan keluhan kita sebelumnya, dan menyelesaikan dendam lama di antara kita, mengapa tidak? Saya akan bersedia. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum, itu, Anda unggul di kedua pertukaran Anda sebelumnya, Han Seng kalah. Petik 2 Tapi selanjutnya, senyuman di wajah Yan Zhao Ge berangsur-angsur memudar, tapi masalah ini tidak hanya berhubungan dengan dendam belakang, penatua Hachet Hantu Han Seng, terkait dengan kelainan dalam Siling Dragon Abyss yang kami temui di sana. Petik 2 Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh Aola tercengang. Penatua disiplin, Raja Kerajaan Tang Timur dan Yan Su menegakkan punggung mereka, tatapan mereka semua jatuh pada Yan Zhao Ge. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini? Tekanan yang dipancarkan oleh 3 martial grandmaster menyebabkan atmosfer di seluruh Aola besar menyerupai tungku. Yan Zhao Ge tertawa, mereka yang hadir semuanya bisa bersaksi, ketika penatua Ghost Hachet pertama kali muncul, dia tidak menemukan adik magang Junior Ye. Sebaliknya, apa yang pertama kali dia katakan adalah, siapa yang merusak rencana baik orang tua ini. Jadi sekarang kita harus memikirkannya, rencana bagus Ghost Hachet Elder, rencana macam apa itu. Petik 2 Mengatakan demikian, Yan Zhao Ge memberi mereka dua kristal, di salah satunya disegel lampu merah yang muncul kembali di dalam kabut hitam yang telah hadir di Dragon Siling Abyss. Di dalam kristal lain, bagaimanapun, disegel sosok Buram, sosok menyeramkan yang telah ditinggalkan Yan Zhao Ge benih api sejati Leaf Lame untuk dikejar pada saat itu. Yan Zhao Ge menatap lurus ke arah Yan Su, penatua Yan, Anda adalah yang paling akrab dengan penatua Hachet Hantu, dari sini, dapatkah Anda menemukan sesuatu? Yan Su menerima kristal itu, mengamatinya dengan cermat, karena tatapan dari tetua disiplin serta Raja Kerajaan Tang Timur juga menimpannya. Setelah beberapa saat, Yan Su menghela nafas panjang, sebelum berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu persis seni jahat macam apa ini. Tapi ini memang hasil karya monster tuahan. Yan Zhao Ge dengan tenang menceritakan pertemuannya dengan sosok menyeramkan serta detail pengejarannya, karena ketiga martial grandmaster yang hadir semuanya berpikir keras. Apa yang terjadi di dalam Siling Dragon Abyss bukanlah hal kecil, karena itu terkait dengan wilayah bumi di masa lalu, yang sekarang dikenal sebagai neraka. Setelah waktu yang lama, Penatua disiplin mengangkat kepalanya, bertanya, apa yang kamu katakan adalah, Ye Jing berkolusi dengan Han Seng. Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud seperti itu. Saudara laki-laki yang masih magang, Ye dan Penatua Hachet hantu sangat akrab, bahkan menyebut satu sama lain sebagai saudara. Itu adalah fakta. Petik 2 Bagaimana saudara magang junior Ye bertemu dengan Penatua Hachet, seberapa banyak yang dia tahu tentang Dragon Siling Abyss, seberapa banyak yang dia ketahui tentang lelaki tua itu, apakah dia punya niat lain untuk bergabung dengan klan kita, ini semua adalah hal yang saya, saya tidak yakin, yang memerlukan verifikasi. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, dengan mengatakan semua ini, saya hanya mencoba untuk membuktikan bahwa jika saya ingin mempersulit magang junior saudara Ye, memindahkannya sendiri sama sekali tidak diperlukan. Ketiganya secara bersamaan terdiam. Seperti yang dikatakan Yan Zhao Ge, hal semacam ini telah terjadi, sementara klan tidak akan mengambil tindakan ekstrim terhadap Ye Jing, melakukan sejumlah besar interogasi dan pemeriksaan terhadapnya tidak dapat dihindari. Hanya ini saja, akan sangat berat untuk ditanggung Ye Jing. Bahkan paman magang senior Yan Zhao Ge harus mempertimbangkan kembali menerima Ye Jing sebagai murid, setidaknya sebelum penyelidikan selesai dengan memuaskan. Seperti yang saya katakan, magang junior saudara laki-laki Ye sebenarnya belum mati. Harta karunnya tampaknya agak unik, dan mungkin membantunya untuk membentuk kembali tubuh kedagingan yang baru. Petik 2 Saat dia muncul lagi, banyak hal akan diketahui hanya dengan bertanya padanya, pada saat itu, saya tidak keberatan menjadi saksi melawan dia secara langsung. Petik 2 Saat Yan Zhao Ge mengatakan bagian terakhir itu, dia tertawa ringan, ketika itu terjadi, kita dapat melakukan perenungan jiwa darah, menunjukkan pemandangan dari apa yang terjadi pada saat itu, tak satupun dari kami yang bisa takut pada satu sama lain yang mencoba menutupi kesalahan mereka. Petik 2 Yan Su bertanya dengan kasar, masih kalimat yang sama, bagaimana jika Ye Jing tidak muncul. Petik 2 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, atau mungkin lebih pendek, Yan Zhao Ge berkata dengan lembut, selama tidak ada yang dengan sengaja ingin dia pergi dari muka bumi ini selamanya. Petik 2 Wajah Yan Su tenggelam seperti air. Saat dia berbaring di kursinya, Raja Kerajaan Tang Timur mengangguk sedikit ke arah Yan Zhao Ge. Penatua Disiplin berbicara perlahan, saat dia memikirkan kata-kata Yan Zhao Ge, saya akan menyampaikan seluruh isi pertanyaan hari ini kepada klan kita. Secara pribadi, saya percaya kata-kata Yan, keponakan magang junior Anda, tetapi, seperti yang telah Anda katakan, ini adalah waktu yang diharapkan akan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah di luar bayang-bayang keraguan. Jika Ye Jing masih hidup, itu memang akan menjadi alasan untuk bersuka cita. Klan akan terus mencari keberadaannya. Petik 2 Pada akhirnya, masih belum ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa Yan Zhao Ge dengan sengaja menyebabkan kematian Ye Jing, bahkan tidak mungkin meyakinkan dia karena menyebabkannya secara tidak sengaja. Karena kita sudah selesai membahas masalah saya, mari kita bicarakan hal lain sekarang. Yan Zhao Ge tiba-tiba bertanya, orang yang melaporkan saya, mengirim berita kembali ke klan sebelumnya, adalah penjabat Penatua Spirit Wind Canyon, Wen Ning Si, ya. HSSB 25, Serangan Balik Klan bereaksi begitu cepat kali ini, dan itu juga merupakan reaksi yang sangat besar. Pasti ada seseorang yang menambahkan bahan bakar ke api dari samping. Di luar Siling Dragon Abyss, selain dari Kerajaan Tang Timur, satu-satunya praktisi bela diri Broadcrete Mountain yang mereka temui adalah mereka yang berasal dari kota abyss yang menghadap, serta mereka dari Spirit Wind Canyon. Antara Su Chuan dan Wen Ning Si, yang terakhir jelas lebih mencurigakan. Selama beberapa hari terakhir, Yan Zhao Ge juga telah mengirim Ah Hu untuk memeriksa Wen Ning Si. Hubungan antara dia dan mantan tetua dari Assignment Hall, Elder Chui, secara alami terungkap. Yan Su melirik Yan Zhao Ge dengan acu-ta'acu, Wen Ning Si melaporkannya kepada saya, dan saya melaporkannya ke klan secara bergantian. Sebagai penatua utama dari Tanah Tang Timur, serta atasan dari penjabat penatua dari Ngarai Angin Roh, dengan hal semacam ini terjadi di wilayah Kerajaan Tang Timur, saya secara alami melaporkannya ke klan, apakah kamu punya masalah dengan itu? Yan Zhao Ge tertawa, Oh, masalahnya tidak besar, hanya saja saya mencurigai Wen Ning Si telah mengkhianati klan, dan berkolusi dengan beberapa musuh luar. Oleh karena itu, untuk kejadian kali ini, saya tidak bisa tidak mengaitkannya dengan dia, mungkin dia memberitahuku kepada klan mungkin bukan hanya karena masalah internal klan. Bagaimanapun juga, penatua Yan Su, seperti yang juga kau ketahui, di siling dragon abis, aku baru saja memukuli murid dari suatu klan tertentu dan membiarkannya setengah mati. Tatapan mata Yan Su tiba-tiba menjadi dingin, saat dia menatap ke arah Yan Zhao Ge, Yan Zhao Ge, perhatikan apa yang kamu katakan. Yan Zhao Ge berkata dengan tenang, saya telah menontonnya. Itu sebabnya saya hanya menggunakan kata tersangka, itu hanya kecurigaan. Petik 2 Elder Disiplin melihat pertama ke Yan Zhao Ge, lalu ke Yan Su. Sambil mendesah, dia pertama kali berkata kepada Sikong King, keponakan magang junior, kamu boleh pergi. Sikong King menatap Yan Zhao Ge dalam diam, sebelum pergi seperti yang diminta. Penatua Disiplin menunggunya pergi sebelum bertanya, keponakan magang junior, apa maksudmu sebenarnya? Yan Zhao Ge mengeluarkan sebuah benda. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, tatapan orang-orang di aula besar memandang ke arah itu. Apa yang mereka lihat adalah kristal kuning pucat dengan urat-urat mengecat bagian luarnya, bentuknya agak menyerupai awan putih. Setelah melihat kristal itu, alis dari penjabat penatua kota yang mengabaikan abis, Su Chuan, bergerak tanpa sadar saat dia berseru, kristal beralur awan. Petik 1 Yan Su melihatnya, lalu bertanya, kristal berurat awan, untuk apa kau mengeluarkan benda ini? Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa, tapi tidak berbicara. Dia mengeluarkan sebatang rumput roh, berkata kepada Su Chuan di samping, saya akan mengganggu Elder Su untuk merebus rumput roh yang mempesona ini menjadi cairan obat. Tatapan penatua Su berkedip, kerumputan roh dihadapannya dikenal sebagai rumput roh yang mempesona. Setelah dibakar menjadi abu, ia memiliki kemampuan untuk memandu sifat-sifat obat dari obat-obatan berharga lainnya sampai ketujuan yang diinginkan, bila direbus sampai berubah menjadi cairan, meski tidak beracun, juga tidak bermanfaat bagi tubuh, tidak melayani tujuan apapun. Apa yang disarankan Yan Zhao Ge sekarang akan menjadi pemborosan total dari beberapa bahan yang sangat bagus. Tetap saja, dia tidak setuju, segera melakukan apa yang dikatakan Yan Zhao Ge. Yan Su menatap dingin Yan Zhao Ge. Elder Disiplin dan Raja Kerajaan Tang Timur tidak berbicara, keduanya hanya memilih untuk menonton diam-diam di pinggir lapangan. Cairan obat sudah siap dalam sekejap. Yan Zhao Ge tersenyum ringan saat dia mengulurkan Cloud Venet Crystal, mulai memasukkan aurakinya. Penatua Disiplin mengerutkan kening, Yan magang keponakan, Cloud Venet Crystal tidak bisa langsung diresapi dengan kiaura praktisi bela diri, jika tidak, itu akan pecah dan meledak. Petik 2. Yan Zhao Ge tertawa, tenanglah, tetua. Ini saya tahu, itu juga alasan mengapa selain digunakan untuk menjaga pikiran tetap aktif dan jiwa tenang, kristal berurat awan terkadang juga digunakan sebagai senjata. Tetap saja, meski pecah dan meledak, kekuatannya masih sangat terbatas. Petik 2. Tapi pada saat ini, Cloud Venet Crystal di tanganku tidak bisa meledak. Saat dia mengatakan ini, Yan Zhao Ge mencelupkan bagian bawah Cloud Venet Crystal ke dalam cairan obat dari Enchanting Spirit Grass, bagian atasnya masih tergenggam dengan kuat di telapak tangannya. Dan aura nyaki, masih mengalir ke dalamnya dengan aliran yang stabil dan tidak terputus. Bertentangan dengan ekspektasi mereka, Cloud Venet Crystal tidak pecah, tetap stabil sepanjang waktu. Su Chuan menatap tajam ke telapak tangan Yan Zhao Ge. Dia tidak percaya bahwa yang terakhir telah berbuat begitu banyak hanya untuk membuktikan fenomena tidak penting semacam ini. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba membelalak. Raja Kerajaan Tang Timur, yang semula berbaring di punggung kursinya, kembali duduk tegak. Elder Disiplin dan Yan Su, mengamati tatapan Yan Zhao Ge, juga tertegun sejenak. Tepat di depan mata mereka, Cloud Venet Crystal di tangan Yan Zhao Ge, bagian luarnya tertutup urat seperti awan, tiba-tiba menjadi lebih lembut. Zat putih susu mengalir keluar dari dalam, berinteraksi dengan cairan obat dari Enchanting Spirit Grass saat itu. Akhirnya terbentuk campuran baru, yang terlihat seperti ada lapisan susu yang mengapung di permukaannya. Aroma yang dihasilkan langsung membanjiri bau obat yang menyengat saat menyebar ke seluruh aula besar. Setiap orang yang hadir di sini memiliki pengetahuan yang melimpah, bahkan satu bau saja akan membuat mereka secara kasar memahami apa zat putih susu itu. Itu bukan minuman, juga bukan obat. Sebaliknya, itu adalah harta berharga yang dikenal sebagai jade esens. Harta karun mahal ini banyak digunakan, apakah itu ditambahkan selama penempaan artefak atau pemurnian obat, tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat, pada saat yang sama meningkatkan kualitas produk akhir, dan mengurangi jumlah asli bahan yang dibutuhkan. Di delapan dunia ekstremitas, jumlah jade esens yang dihasilkan sangat terbatas. Itu hanya diproduksi di beberapa tempat di dalam domen angin serta domen gunung, tetapi dengan permintaan yang begitu besar, hampir tidak pernah puas setiap tahun, terkadang, tidak ada yang tersedia untuk dijual berapapun harganya. Apakah itu Broadcrete Mountain atau Eastern Tangking Dong? Mereka harus menghabiskan banyak sumber daya atau uang setiap tahun, hanya untuk membeli sebagian dari jade esens ini. Meski begitu, masih sulit untuk benar-benar mengetahui jumlah jade esens yang mereka inginkan. Mereka harus merencanakan dan menggunakannya dengan hemat, tidak berani terlalu terbuka dengannya. Tapi melihat kinerja Yan Zauge sekarang, di dalam Cloud Venite Crystal kecil ini sebenarnya ada sedikit jade esens, dan metode ekstraksi juga sangat sederhana. Apakah itu Cloud Venite Crystal atau Enchanting Spirit Grass? Harga mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jade esens, dan tingkat produksi mereka juga jauh lebih tinggi. Berapa banyak jade esens yang tercakup dalam hal ini? Ada lebih dari cukup untuk mereka gunakan, bahkan memasangnya untuk dijual pasti tidak akan menjadi masalah. Ketiga, Martial Grandmaster semuanya tidak bisa duduk diam. Mereka semua bangkit dari tempat duduk mereka, langsung menuju ke depan Yan Zauge, mengulurkan jari mereka untuk menyentuh sedikit zat keputihan itu. Dengan sangat cepat, mereka semua memastikan di luar bayang-bayang keraguan ini memang esens jade. Ini terjadi tepat di depan mata mereka, tidak mungkin dihasilkan melalui tipu daya atau sulap Yan Zauge. Ini benar-benar jade esens yang lahir dari tangkai interaksi Enchanting Spirit Grass dengan Cloud Venite Crystal. Penatua Disiplin menarik nafas dalam-dalam, lalu, menekan perasaan gelisahnya, berseru, Yan, keponakan magang junior, Anda telah melakukan pahala yang besar. Ini pasti tidak lebih buruk dari tungku kristal internal Anda yang telah mencapai kondisi saat ini, bahkan mungkin lebih baik. Petik 2. Wajah dingin Elder Su juga berubah jauh lebih damai dari sebelumnya, tapi segera setelah itu, ekspresinya berubah. Detik berikutnya, suara pelan dan santai Yan Zauge melayang ke telinganya, Penatua terlalu memuji saya, hanya melalui penemuan yang tidak disengaja saya sekarang mengetahui rahasia tersembunyi ini. Namun, menurut pengetahuan saya, Spirit Wind Canyon menghasilkan sejumlah besar Cloud Venite Crystal tahun ini, dan sebagian besar tampaknya telah dijual ke domain api tempat klan matahari suci berada. Ekspresi Yan Su berubah menjadi gelap, ini adalah pertama kalinya aku mengetahui metode seperti itu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tampaknya belum pernah menyebar di dalam delapan dunia ekstremitas sebelumnya. Petik 2 Karena kita telah mengetahui hal ini, secara alami kita harus membatasi aliran Cloud Venite Crystal di masa depan. Namun, tentang penjualan kristal Wen Ningzi sebelumnya, sementara itu disesalkan, yang bodoh tidak bersalah. Akibatnya, kita seharusnya tidak menyalahkan dia. Petik 2 Oh, Yan Zauge mengeluarkan teriakan panjang. Bagaimana penatua Yan bisa begitu yakin bahwa dia, sungguh, hanya cuek. Yan Su membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti ketika dia menemukan bahwa di kedalaman tatapan mata Yan Zauge yang sedikit main-main jelas ada sedikit rasa dingin yang tajam. Apakah hanya karena dia gagal untuk mengetahui masalah ini, atau bahwa dia sengaja menyembunyikan informasi daripada melaporkannya kembali ke klan kita, malah membuat beberapa transaksi tersembunyi dalam kegelapan dan berkolusi dengan klan Sun Suci. Yan Zauge melatih lehernya sedikit, memperlihatkan mulut penuh dengan gigi putih saat dia tersenyum, ini saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi karena penatua disiplin telah datang ke Tang Timur, dan paman serta Anda, penatua Yan, semuanya kebetulan saja ada di sini hari ini juga, meh, mengapa tidak memeriksanya sedikit saja. Petik 2 HSSB 26 Putusan Akhir Yan Su menatap Yan Zauge Yan Zauge tersenyum sedikit, menunggu dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa lagi. Elder Disiplin melihat mereka berdua, mendesah, rahasia yang mendasari ini adalah sesuatu yang saya juga tidak sadari, mereka tidak disebutkan dalam catatan berharga klan. Petik 2 Anda mungkin baru saja menjadi presiden, Yan magang keponakan junior. Apapun yang terjadi, pertama-tama kami harus mencatat kontribusi Anda terkait masalah ini. Petik 2 Adapun apakah penjabat penatua dari Spirit Wind Canyon tahu atau tidak, kita akan memanggilnya nanti, mempertanyakan semua Spirit Wind Canyon yang terkait dengan masalah ini, semuanya akan segera terungkap. Petik 2 Yan Zauge tersenyum, rahasia tentang produksi jade esens ini masih harus dikendalikan dalam radius terbatas pada saat ini, bagaimanapun juga, mendapatkan jade esens melalui metode yang dimaksud sebenarnya sangat mudah. Petik 2 Selain Spirit Wind Canyon, di seluruh dunia luas, masih ada tempat lain di mana Cloud Venet Crystals diproduksi, kelangkaan kristal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jade esens. Petik 2 Meskipun benar bahwa klan kita membutuhkan jade esens dalam jumlah besar, objek ini hanya berharga karena kelangkaannya. Untuk mendapatkan keunggulan, berita ini masih harus dirahasiakan untuk saat ini. Petik 2 Penggalian Cloud Venet Crystal juga harus dilakukan secara bertahap-secara bertahap, untuk menghindari menarik perhatian dari kekuatan lain yang mungkin bermusuhan. Saya percaya bahwa para senior dalam klan kami akan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh, saya tidak akan menyinggung ini lebih jauh. Petik 2 Penatua Disiplin berkata, Tentu Dia melirik Yansu, sebelum berkata perlahan, dengan besarnya masalah ini, ini bukan lagi hanya masalah Tang Timur, mungkin bahkan bukan kekuatan kita di wilayah Surga Timur untuk melakukan apapun tentang itu. Klan itu sendiri yang akan membuat keputusan. Petik 2 Ekspresi Yansu berubah menjadi serius, saat dia mengangguk, orang tua ini setuju. Yan Zauge melanjutkan, Hanya saja saat ini pentingnya Spirit Wind Canyon tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Sebelum prosedur yang tepat diturunkan dari klan, stabilitas adalah kuncinya. Seorang penjabat penatua menunggu penyelidikan tetap bertanggung jawab di sana, apakah itu pantas? Petik 2 Penatua Disiplin Terdiam Sesaat Mata Yansu, di sisi lain, menyempit, cahaya dingin memancar dari dalam. Yan Zauge, apakah ini masalah yang dapat Anda campur tangani? Penghargaan Anda dalam masalah Cloud Venet Crystal tidak salah, tetapi penggantian seorang penjabat penatua serta siapa yang ditugaskan untuk peran tersebut, apakah sudah siap sesuatu yang dapat Anda ikuti? Petik 2 Jangan lupakan tempatmu karena kepuasan diri. Yan Zauge berkata dengan lembut, Wen Ning Si menjadi bawahan dan kepercayaan Anda, penatua Yan yang terpercaya dan orang kepercayaan, Anda secara alami akan memahaminya lebih baik daripada saya. Rasa dingin yang ada di tatapan Yan Su tumbuh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata Yan Zauge. Bawahan dan kepercayaan Anda mungkin berkolusi dengan musuh klan, baiklah, bagaimana denganmu? Melihat Yan Zauge, elder disiplin menghela nafas lembut. Dia benar-benar kepribadian yang sama sekali tidak menerima kekalahan dalam konfrontasi, dan itu adalah kepribadian yang sangat mendominasi, melihat bagaimana dia berani berdiri begitu kuat bahkan melawan kepala sekolah. Tapi datang ke sini untuk menanyai Yan Zauge kali ini, mereka juga tidak memiliki bukti kuat untuk dibicarakan. Itu hanya pada tingkat mencurigainya. Sekarang, meskipun tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan bahwa Wen Ningzi mengetahui rahasia dibalik Cloud Venet Crystal, bagaimana mungkin mereka tidak menindak lanjutinya. Tentu saja dia tahu bahwa Yan Zauge melakukan serangan balik, tetapi siapa yang benar-benar yakin bahwa Wen Ningzi benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sementara itu dikatakan bahwa orang bodoh tidak bersalah, hanya memikirkan tentang sejumlah besar Cloud Venet Crystal yang dikeluarkan ke dunia luar membuat hati elder disiplin sangat sakit. Adapun Wen Ningzi menceritakan tentang Yan Zauge, itu mungkin karena konflik antar faksi, dan kemungkinan besar juga terkait dengan dendam pribadi mantan dengan dia atas apa yang terjadi dengan Penatua Cui. Raja Kerajaan Tang Timur sekarang berkata dengan anggun, sementara ngarai angin roh terletak di dalam wilayah Tang Timur, itu masih merupakan milik pribadi dari Gunung Kredo. Raja ini tidak akan banyak bicara di sini, hanya saja ketika produksi jade esens dimulai, mohon simpan sebagian untuk Tang Timur saya. Harganya pasti sesuai dengan buku, dan tidak akan menyebabkan Broadcrete Mountain Anda rugi. Petik 2 Dalam beberapa tahun terakhir, suplai jade esens dari domain api serta domain of wind telah berkurang, mengakibatkan kekurangan. Tang Timur saya juga membutuhkan beberapa jade esens dengan segera, semoga Broadcrete Mountain mengulurkan tangan membantu. Petik 2 Meskipun dia belum memasang sikap resmi, Spirit Wind Canyon terletak di dalam wilayah Kerajaan Tang Timur. Tanpa harus mengatakannya secara terbuka, ketidakpuasannya terhadap Wen Ningzi sudah bisa diungkapkan. Yansu memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, sebelum wajahnya kembali tenang. Dia membuka kembali matanya, tatapannya sudah berubah tenang saat dia menoleh untuk melihat sucuan, sementara saya percaya bahwa Wen Ningzi tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, karena dia harus menjalani penyelidikan sekarang dan situasi di dalam spirit. Wind Canyon juga perlu segera tenang, memang benar bahwa dia tidak cocok untuk terus mengambil peran sebagai penatua di sana. Petik 2 Jika saya akan mengirim seseorang dari negeri asing ke sana, mereka akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan situasinya. Masalah ini harus ditangani dengan tenang dan efisien, itu tidak bisa ditunda. Sucuan, Anda adalah penjabat penatua dari kota abis yang mengabaikan, memiliki interaksi paling banyak dengan ngarai angin roh, serta terbiasa dengan tata letaknya. Saya akan menempatkan Anda sementara untuk bertanggung jawab atas canyon, sampai klan membuat keputusan resmi tentang masalah tersebut. Petik 2 Memegang dua posisi secara bersamaan, beban kerjanya akan sangat berat. Anda benar-benar harus sedikit waspada. Petik 2 Sucuan menenangkan diri, sifat licinnya yang juga dimiliki Yan Zauge telah benar-benar lenyap, karena, ekspresinya serius, dia berkata, sesuai keputusan klan. Saya akan melakukan yang terbaik dari kemampuan saya, dengan sekuat tenaga. Petik 2 Yan Su melirik Yan Zauge tanpa berbicara, lalu mengangguk ke arah elder disiplin dan raja kerajaan Tang Timur, monster tuahan terkait dengan perubahan mendadak di Siling Dragon Abyss juga merupakan masalah yang paling penting, orang tua ini akan berusaha untuk menemukannya. Petik 2 Setelah berpamitan dengan keduanya, Yan Su bangkit dan keluar dari Aula Besar, tidak berbicara lebih jauh. Raja kerajaan Tang Timur juga berdiri, berkata kepada elder disiplin, situasi di dalam Siling Dragon Abyss tidak bisa diabaikan, masalah jade esens bisa ditinggalkan untuk nanti. Raja ini juga akan menuju ke Siling Dragon Abyss untuk melihat-lihat. Lakukan sesukamu, penatua, jika ada sesuatu, Tang Timur ku akan berkoordinasi denganmu. Petik 2 Elder Disipliner menganggupkan kepalanya, kalau begitu saya harus berterima kasih pada Yang Mulia terlebih dahulu. Tentang klan Matahari Suci, klan kami akan berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka tidak akan mempersulit Anda. Petik 2 Yan Zaoge juga tersenyum ringan, hati-hati, Paman, Yan Zaoge ini akan segera mengunjungimu. Wajah tegas Raja Kerajaan Tang Timur mengungkapkan lebih dari sedikit senyuman, saat dia dengan lembut menepuk bahu Yan Zaoge sebelum pergi. Elder Disiplin terbatuk ringan, saat dia perlahan berkata, mari kita kesampingkan masalah Wen Ningzi untuk saat ini. Yan, magang keponakan junior, sebagai cendikiawan bela diri terkemuka yang membawa beberapa murid yang lebih muda ke Siling Dragon Abyss untuk ditempa, dengan seorang murid telah hilang, takdirnya tidak diketahui, Anda menanggung sejumlah tanggung jawab meskipun Anda tidak melakukannya menyebabkan kecelakaan itu. Petik 2 Setelah menemukan cara untuk meningkatkan tungku kristal internal lebih jauh, itu adalah suatu kebajikan. Setelah mengalahkan murid garis keturunan langsung klan Sun Suci, Cao Yuanlong dengan cara yang luar biasa, menyebarkan nama mulia klan kita jauh dan luas, sebuah hadiah juga akan diterima. Menemukan rahasia di balik Cloud Venet Crystal, Anda sekali lagi berkontribusi besar. Pahala tidak mempengaruhi kesalahan, kesalahan tidak mengurangi pahala. Klan hanya tentang hadiah dan hukuman, keduanya akan disampaikan kepada Anda dalam waktu dekat. Namun, terkait dengan rahasia-rahasia, tidak akan diumumkan secara resmi, saya yakin Anda bisa memahami alasan di balik ini. Petik 2 Sedikit hukuman ini, hanya untuk pertunjukan. Mereka berasal dari aturan hukum klan, yang bahkan harus dipatuhi oleh kepala klan. Namun, hukuman yang dijatuhkan haruslah hukuman yang sama sekali tidak menyakitkan. Dan tingkat imbalannya, jelas akan jauh lebih tinggi. Yan Zhaoge secara alami memahami prinsip-prinsip di balik ini. Dia tersenyum, menganggupkan kepalanya, saya mengerti. Setelah meninggalkan aula besar, Yan Zhaoge segera melihat kerumunan murid muda yang telah memasuki Siling Dragon Abyss bersamanya. Mereka bertemu dengannya, bertanya, magang senior saudara Yan, bagaimana, tidak ada masalah, kan? Yan Zhaoge tertawa, tidak pernah ada masalah untuk memulai, setelah menjelaskan situasinya dengan jelas kepada para sesepuh, masalah apa yang mungkin ada. Petik 2 Tetap saja, ini akan menjadi masalah bagi sebagian orang lain. Hari itu, penjabat Penatua Roangin ngarai untuk sementara dibebaskan dari tugasnya, dan juga dipanggil untuk diinterogasi oleh Penatua Timur. Dan tidak lama kemudian, hadiah resmi Yan Zhaoge juga diputuskan. HSSB 27, Imbalan Ketika Wen Ningzi menerima panggilan Penatua Disiplin, dia awalnya masih berpikir bahwa itu karena masalah Yan Zhaoge. Sesampainya di kota menghadap Abyss, setelah mengetahui bahwa ini bukan masalahnya dan bahwa dialah yang sebenarnya sedang diselidiki, dia benar-benar tercengang. Betapapun dia menggaruk kepalanya, dia tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang telah dia lakukan yang mengharuskan dia diinterogasi. Ketika dia akhirnya mengerti tentang apa masalahnya, mulutnya terbuka lebar tanpa sadar saat dia menatap kosong ke udara tipis. Meskipun itu hanya penangguhan tugas sementara, setelah menghadapi persidangan ini, Wen Ningzi kemungkinan besar tidak dapat kembali ke Spirit Wind Canyon, bahkan jika dia dibebaskan dari semua kecurigaan. Ditempatkan di tempat lain sebagai penjabat Penatua sudah skenario kasus terbaik baginya. Jika vaksi paman magang kedua Yan Zaoge ingin terus bersaing untuk posisi Penatua penjabat Spirit Wind Canyon, mereka harus mencari orang lain. Dan karena kegagalan Wen Ningzi sebelumnya, mereka kehilangan hak prerogatif, karena itu akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pihak Yan Zaoge. Sementara dia masih dipercaya di sisinya, dia pasti harus menderita nasib yang ditandai dengan label tidak kompeten. Awalnya, semuanya berjalan lancar untuk Wen Ningzi. Sekarang, kebangkitannya yang jelas untuk berkuasa telah dihentikan, dan prospek masa depannya segera berubah menjadi sangat gelap. Yan Zaoge petik 2 Wen Ningzi ingin mengaum, tetapi, membuka mulutnya, tidak bisa mengeluarkan suaranya dari tenggorokannya. Sebaliknya, tenggorokannya berkontraksi saat dia merasa seolah-olah seteguk darah tua akan muncrat setiap saat. Tuan Muda, dalam waktu singkat, Anda telah mendorong tetua balai tugas itu dari kursi mereka. Mendengar kata-kata Ahu, Yan Zaoge mengangkat bahu, berkata dengan acuh tak acuh, kurasa faksi paman magang kedua akan segera mulai memperlakukanku sebagai ancaman nyata, dan tidak menganggapku sebagai anak kecil lagi. Itu bagus, tapi juga buruk pada saat bersamaan. Jatuh di radar paman magang kedua tentu saja tidak diinginkan. Tetap saja, itu bagus bahwa beberapa dari orang jahat yang ingin bergerak melawanku mungkin akan menjauh dariku di masa depan. Petik 2 Nasib Wen Ningzi telah disegel, Yan Zaoge tidak lagi harus menyanyiakan perhatian padanya. Sebaliknya, dia agak tertarik dengan keuntungan kali ini. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya ada dua, pertama, dia akan membumi untuk waktu yang singkat, menghadap dinding untuk merenungkan kesalahannya. Selanjutnya, dia harus mengambil peran sebagai prajurit garis depan kecil dalam penyelidikan kelainan dalam Siling Dragon Abyss. Ini tidak berarti apa-apa bagi Yan Zaoge, jumlah hari dia akan membumi setara dengan jumlah hari yang akan dia habiskan untuk berkultivasi. Sedangkan untuk Siling Dragon Abyss, dia awalnya bermaksud untuk memasukinya lagi, memanfaatkan aliran Chautiki yang mengerikan di dalam untuk membantunya mengembangkan mantra penangkal surga. Berbeda sekali dengan hukuman yang dia terima yang bahkan tidak menyakitkan sedikitpun, hadiah yang diberikan klan kepadanya jauh lebih murah hati. Setelah menemukan cara untuk meningkatkan lebih lanjut tungku kristal internal, dia dihadiahi dengan salah satu pil paling berharga dari klan, pil roh mendalam. Tuan Muda, di antara berbagai pil dan obat-obatan yang dimiliki oleh Broadcrete Mountain kami, yang terbaik masih harus menjadi pil kredo surgawi. Namun, turun dari daftarnya, pil roh mendalam adalah salah satu hal terbaik berikutnya yang kami miliki. Petik 2 Ahu terkekeh, berkata, pil jiwa yang mendalam adalah pil langka dan berharga yang tidak mudah dibuat. Oleh karena itu, jumlah pil roh mendalam yang tersedia di seluruh klan sangat terbatas. Petik 2 Yan Zao Ge tertawa ringan, hal utama adalah bahwa saya kebetulan membutuhkannya. Di tangannya ada formula pil untuk pil yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada pil roh mendalam. Namun, meraciknya akan agak sulit, yang paling penting, mengumpulkan banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil ini akan menjadi sebuah tantangan. Untuk Yan Zao Ge saat ini, pil jiwa yang mendalam sudah merupakan hadiah yang cukup bagus, karena pil memiliki fungsi membantu praktisi bela diri dalam pemurnian auraki mereka. Setelah mencapai puncak tingkat aura dalam, tahap aura luar awal sudah memanggilnya. Pada tahap aura luar awal, auraki seseorang bisa dilepaskan ke luar tubuh. Setelah mencapai tahap aura luar tengah, auraki seorang sarjana bela diri akan disempurnakan untuk mengambil bentuk, itu akan mengalami pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, ditekan menjadi lebih padat dan lebih padat sampai akhirnya bisa mengambil bentuk korporeal. Untuk menerobos dari tahap awal hingga pertengahan tahap aura luar, seorang praktisi bela diri harus menyempurnakan auraki yang dimiliki tubuh mereka, ini sangat penting. Oleh karena itu, dapat dikatakan inilah pil yang paling cocok dikonsumsi oleh Yan Zao Ge saat ini. Dalam memilih hadiah yang akan diberikan, kelan jelas telah mempertimbangkan semua aspek ini, keputusan itu tidak dibuat secara membabi buta, dalam pengertian itu. Tentu saja, meningkatkan kemurnian auraki di dalam tubuh seseorang tidak hanya akan membantu menerobos dari tahap aura luar awal hingga pertengahan, itu juga akan sangat menguntungkan kultivasi masa depan seseorang. Ahu tertawa dengan ekspresi sederhana di wajahnya, tetap saja, Tuan Muda, dengan tingkat bakat Anda, bahkan tanpa bantuan pil jiwa yang mendalam, menerobos dari tahap aura luar tengah hingga akhir tidak akan menjadi masalah di semua. Jika Anda bertanya kepada saya, ini tetap hadiah kedua yang terbaik. Setelah mengalahkan Cao Yuan Long dalam pertempuran, hadiah untuk Yan Zao Ge adalah bahwa setelah kembali ke klan, dia akan diizinkan untuk memasuki tingkat ketiga dari gudang bela diri klan satu kali. Di dalam gedung itu disimpan manual berbagai seni bela diri elit Broad Creek Mountain. Secara umum, para murid yang baru saja memulai kultivasi mereka tidak diizinkan masuk ke dalam gudang bela diri. Paling banter, mereka hanya akan diberikan hak untuk memasuki level pertama sebagai hadiah yang sangat besar, hal semacam ini hanya terjadi sesekali. Murid elit dengan bebas diizinkan masuk dan keluar dari tingkat pertama. Demikian pula, beberapa dari mereka juga akan diberikan hak untuk memasuki level kedua sesekali, sebagai hadiah yang sangat besar. Untuk inti, murid garis keturunan langsung dari klan seperti Yan Zao Ge, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tingkat pertama dan kedua sesuka mereka. Sesekali, mereka akan diizinkan naik ke level ketiga sebagai hadiah yang sangat besar. Meskipun Yan Zao Ge sudah akrab dengan seni bela diri terbaik mutlak, setelah membaca tentang mereka di Istana Surgawi sebelum bencana besar turun, sebagai murid dari Broad Creek Mountain, terlebih lagi wajah generasi mudanya, mempelajari bela diri elit Broad Creek Mountain seni adalah hal yang mutlak diperlukan. Juga, setelah bencana besar, sementara berbagai klan dan tempat suci harus bangkit dari puing-puing, mewarisi apa yang telah ditinggalkan pendahulu mereka, mereka juga berhasil berpikir tanpa batasan sebagai hasilnya, yang mengarah pada lahirnya teori-teori baru. Tentang kultivasi yang agak berbeda dari yang di masa lalu. Yan Zao Ge ingin membandingkan yang terbaik dari masa lalu dan masa kini, sebelum menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang lebih halus dan sempurna. Dengan begitu, penelitiannya terhadap kitab suci berharga yang dimiliki Istana Surgawi juga akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Hanya dengan benar memahami kedalaman kedua sistem kultivasi, sementara itu membagi waktunya dengan benar di antara keduanya, akankah keuntungannya menjadi terbesar? Namun, hadiah khusus ini hanya dapat digunakan ketika Yan Zao Ge telah kembali ke klan. Itu tidak seperti pil roh yang mendalam, yang telah dikirim oleh orang-orang klan ke kota abis dan ke tangan Yan Zao Ge. Yan Zao Ge menjentikan jarinya, sebenarnya, hadiah ketiga dan terakhir benar-benar yang terbaik dari semuanya. Dalam menemukan rahasia Cloud Venet Crystal, memberikan klan dengan cara untuk mendapatkan jade esens dalam jumlah besar, hadiahnya bukanlah hal yang material itu, lebih tepatnya, hak istimewa khusus. Sementara dia aktif di dalam wilayah-wilayah surga timur, jika ada sesuatu yang dia inginkan, dia bisa meminta penatua timur untuk mengurusnya untuknya. Bagi orang lain, hadiah ini mungkin tampak sedikit kosong dari luar. Namun, Yan Zao Ge bahkan lebih senang karenanya, lebih menyukainya daripada dua hadiah sebelumnya yang telah diberikan kepadanya. Ahu terkikik, dengan itu, apapun yang ingin kau lakukan di kerajaan Tang Timur, Yan Su orang tua itu tidak akan bisa menolaknya, Anda juga tidak perlu mengomunikasikan niat Anda kepadanya sebelumnya. Petik 2 Yan Zao Ge berkata, Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, dia adalah penatua utama dari Tang Timur. Jika dia benar-benar ingin membuat masalah untukku, itu juga tidak akan sulit. Mengancam posisinya tidak akan semudah dengan pria tua itu Cui dan juga Wen Ning Si. Petik 2 Ahu tertawa, Elder Su itu adalah orang yang agak pengertian, ya. Setelah kami keluar, dia mengatakan kepada saya bahwa apapun yang Anda, Tuan Muda, inginkan, Anda hanya perlu memberitahu dia, dia akan memberi Anda prioritas sumber daya yang disimpan di dalam kubah Spirit Wind Canyon serta kota menghadap abis, menyediakan Anda dengan mereka saat diperlukan. Petik 2 Yan Zao Ge mengangguk. Dia akan tetap berada di sekitar Siling Dragon abis untuk beberapa saat, memiliki sekutu di sisinya pasti akan membuat segalanya lebih nyaman baginya. Namun, untuk saat ini, Yan Su tidak mau melawanku. Dia juga akan mengawasi Su Cuan. Petik 2 Wen Ning Zi telah gagal dalam tugasnya, Yan Su untuk sementara ditekan oleh Yan Zao Ge dan Raja Kerajaan Tang Timur, keduanya pasti tidak akan menyetujui seseorang dari fraksinya dipilih untuk peran penatua penjabat Spirit Wind Canyon. Namun, jika seseorang dari faksi ayah Yan Zao Ge dipilih, kemungkinan besar setelah menetap di posisi penatua sementara di sana, dia akan diizinkan untuk tinggal di sana secara permanen. Dan Su Cuan kebetulan saja berbeda, sementara dia berada di faksi lawan, dia juga belum pensiun dari peran penatua bertindak abis Siti. Yan Su tidak mengerahkan orang-orang dari tempat lain, tetapi malah membuat Su Cuan memegang peran sebagai penatua di Spirit Wind Canyon dan kota menghadap abis secara bersamaan, hanya untuk mencapai efek mendapatkan keuntungan sambil mundur. Karena keputusannya, ketika saatnya tiba bagi klan untuk secara resmi mempertimbangkan siapa yang akan diangkat untuk peran tersebut, pihaknya masih memiliki peluang untuk bertarung. Pada saat yang sama, dengan ketidaknormalan dalam Siling Dragon abis serta perubahan terkait Spirit Wind Canyon, Su Cuan, yang harus mengambil dua peran pada saat yang sama, akan memiliki tanggung jawabnya yang sangat meningkat, tekanan padanya semakin meningkat. Dan akibatnya dia mungkin akan mengacaukan sesuatu. Yan Zao Ge duduk dengan santai di atas kursi, dengan satu kaki di sangga di atas kaki lainnya, saya khawatir dia menunggu saat itu, untuk mendapatkan kembali bunga yang sesuai di samping apa yang dia rasa hutangnya. HSS B28, Six Spirits Demonic Fist, Peningkatan Kekuatan Serba Bisa. Di antara pegunungan yang terletak tepat di luar Siling Dragon abis, di dalam lembah kecil, berkumpul kerumunan anak muda. Mereka semua berpakaian putih, dan semua lengan berbingkai merah mereka mirip dengan gambar matahari. Sementara mengenakan pakaian putih yang sama, tepi lengan anak muda terkemuka diwarnai emas. Namun, ciri khasnya adalah masih banyak bekas luka yang masih ada di wajahnya. Sementara bekas luka ini sudah sangat samar, hampir menghilang seluruhnya, pemuda ini masih bisa merasakan rasa sakit yang sama yang awalnya menimpannya bersama mereka. Terutama ketika tatapan orang-orang di depannya diarahkan langsung ke bekas luka ini, Cao Yuanlong merasa luka-lukanya yang sudah tidak ada semakin membara. Di belakang Cao Yuanlong adalah sekelompok murid klan matahari suci. Mereka semua menundukkan kepala, dengan mata menunduk ke hidung dan hidung melihat dada mereka saat mereka tetap diam. Pemuda yang juga telah dipukul oleh Yan Zhaoge dengan ranting, terlebih lagi, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, agar suaranya tidak terdengar. Di depan mereka semua adalah seorang pria berjubah putih, saat ini melihat ke arah mereka tanpa ekspresi. Usia sebenarnya pria berjubah putih itu sebenarnya tidak setinggi itu, sekitar usia 25 tahun. Namun, jenggot besar yang dia tanam di wajahnya menyebabkan dia terlihat sangat liar dan ganas. Suaranya juga sangat kasar, apakah sudah melacak pergerakannya? Cao Yuanlong berkata, di luar jurang naga penyegel, di pegunungan Luliao, dia ditemukan oleh seseorang. Pria berjubah putih itu menganggup, saat Cao Yuanlong melanjutkan, saya baru saja menerima kabar, adik magang Meng-Meng juga telah meninggalkan klan, dan menuju ke tempat ini. Petik 2. Itu, kamu tidak perlu peduli. Ekspresi pria berjubah putih itu tidak berubah, tapi fokus dari kata-katanya tiba-tiba berubah dalam sekejap, kalian semua dipukuli sampai keadaan ini hanya oleh satu Yan Zaoge. Cao Yuanlong terdiam sesaat, sebelum perlahan berkata, kali ini adalah kekalahan yang satu ini, yang satu ini tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Penghinaan ini, yang satu ini secara pribadi akan membalasnya di masa depan. Petik 2. Beberapa murid muda melirik ke arah Cao Yuanlong, sebelum berkata dengan nada rendah, senior magang saudara Xiao, mungkinkah kamu berniat untuk? Pria berjanggut itu mendengus, sebelumnya, saya secara pribadi akan melihat keterampilan Yan Zaoge ini. Dia tertawa mengejek, dari empat tuan muda di era saat ini, dia dari Broadcrete Mountain yang paling tidak layak menyandang gelar itu. Tapi meski belum mencapai tahap aura luar, dia sebenarnya bisa mengalahkan saudara magang junior Cao hingga keadaan seperti itu, saya harus mengakui bahwa hal seperti itu di luar harapan saya. Petik 2. Wajah Cao Yuanlong menjadi gelap, tapi dia tidak berbicara. Sementara itu, ekspresi antisipasi muncul di wajah para murid klan matahari suci lainnya, senior magang saudara Xiao, kamu berencana untuk melawannya secara pribadi. Orang yang dimaksud bernama Xiao Shen, menjadi lebih tua dari Cao Yuanlong, dia secara alami berkultifasi lebih lama darinya. Pada saat ini, kultifasinya juga jauh lebih tinggi daripada Cao Yuanlong, dia adalah seorang sarjana bela diri dari tahap aura luar akhir. Seperti Cao Yuanlong, dia adalah salah satu tokoh paling terkemuka dalam klan matahari suci, mereka tak terkalahkan di antara generasi yang sama dan juga di tahap kultifasi yang sama. Perbedaannya adalah meskipun Cao Yuanlong adalah seorang jenius, dia tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Hanya saja potensinya telah diketahui oleh beberapa anggota generasi senior, yang karenanya telah berupaya mendidiknya. Xiao Shen mirip dengan Yan Zhaoge, karena kakeknya adalah penatua agung dari klan matahari suci, dan guru bela diri tingkat puncak yang terkenal dalam delapan dunia ekstrem. Empat orang yang telah diakui sebagai empat tuan muda, selain sangat berbakat di bidang kultifasi, semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Putra dari pemimpin klan matahari suci, juga dikenal sebagai pangeran radian, berdiri berdampingan dengan Yan Zhaoge dari Broadcrete Mountain sebagai salah satu dari empat tuan muda di era itu. Karena dia berada di klan yang sama dengan pangeran radian, Xiao Shen tidak ditempatkan dalam jajaran empat tuan muda, ini sebenarnya adalah salah satu sumber ratapan terbesar Xiao Shen selama ini. Karena itu, dia biasanya melihat Yan Zhaoge, yang termuda dari empat tuan muda, sebagai duri dalam dagingnya. Namun, karena usianya dan waktu lama yang telah dia habiskan untuk berkultifasi, serta fakta bahwa musuh Yan Zhaoge adalah Cao Yuanlong, dia sejauh ini tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk bergerak, mengingat saat ini. Alam Budidaya Yang disebut tuan muda kredo luas, saya selalu memperlakukannya sebagai lelucon. Petik 2 Xiao Shen tertawa dingin, sekarang, sepertinya aku telah meremehkannya. Kalian semua harus melanjutkan pencarian, jika hasil yang dapat diandalkan diperoleh, saya pasti akan memberi anda tidak kurang dari apa yang saya janjikan. Petik 2 Aku akan menuju ke kota menghadap abis untuk pertarungan, hah, berapa sebenarnya nilai Yan Zhaoge itu? Petik 2 Pada hari-hari setelah investigasi, Yan Zhaoge tetap berada di kota abis. Sesekali, dia akan memasuki siling dragon abis, menggambar aliran Qi yang kacau di dalamnya untuk memoles aura Qi dan mengerjakan kultifasinya. Saat berada di kota menghadap abis, dia juga tidak mengendur, terus berkultifasi dengan tekun. Di dalam ruangan tertutup, Yan Zhaoge duduk di lantai. Mengadopsi kuda-kuda dengan tinjunya, seluruh auranya berubah dalam sekejap. Pose tersebut terlihat sedikit kocak, membuatnya menyerupai kera raksasa. Namun, seluruh tubuh Yan Zhaoge benar-benar mulai memancarkan perasaan haus darah yang ganas, saat otot-ototnya membengkak satu per satu, pembulu darah di bawahnya melompat-lompat tanpa henti, menyerupai naga yang tertekan dan marah yang meronta-ronta dengan amarah yang tak henti-hentinya. Seketika, seluruh orangnya menyerupai kera iblis purba, agresif tak tertandingi. Yan Zhaoge menganggup dengan puas, tinju iblis enam roh memang seni bela diri yang bagus. Tinju iblis enam roh adalah salah satu seni bela diri tingkat atas yang disimpan oleh Istana Surgawi di era sebelum bencana besar. Itu berasal dari mengamati enam binatang iblis tangguh yang berbeda, dan perlahan berubah menjadi seni bela diri rahasia di sisi iblis. Itu berisi enam jalur teknik tinju yang berbeda, salah satu dari ini saja, sudah akan dianggap sebagai seni bela diri yang sangat baik. Meskipun tubuh Yan Zhaoge saat ini sudah berada di ranah cendikiawan bela diri, setelah berhasil mengubah kibatinnya menjadi bentuk aura dan mencapai kultifasi tahap aura dalam akhir, seperti yang dilihatnya, itu belum berkembang dengan baik selama penyempurnaan tubuh awal. Tahap, masih banyak ruang untuk perbaikan. Dengan demikian, dia secara khusus memilih tinju iblis enam roh, untuk melanjutkan pelatihan tubuh kedagingannya. Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah. Sejak melintasi dunia untuk kedua kalinya dan menjadi pemilik baru dari tubuhnya saat ini, Yan Zhaoge selalu berkultifasi seperti ini. Bahwa Cao Yuanlong yang selalu memiliki hubungan yang sama dengan pemilik asli tubuh ini sekarang dipukuli seperti anjing mati oleh Yan Zhaoge saat ini bukan karena dia terlalu tidak kompeten, tetapi karena Yan Zhaoge telah mengalami peningkatan kekuatan secara menyeluruh. Bukan hanya seni pedangnya menjadi lebih mendalam, menyebabkan dia bisa bertarung dengan lawan di level yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, fondasi tubuhnya juga meningkat pesat. Setelah menyelesaikan pelatihan di Mighty APD Monique Fish, bentuk Yan Zhaoge berubah, saat dia mengadopsi posisi lain dengan tinjunya. Dengan pernafasan rendah, otot-otot di seluruh tubuh Yan Zhaoge mulai melingkar dan terjalin. Di bawah kulitnya, beberapa pembuluh darah besar terjerat, mendorong dagingnya, menyebabkan dagingnya yang awalnya sudah cukup keras tumbuh semakin kuat. Ini adalah jalur lain dari Tinju Iblis Enamroh, Tinju Iblis Badak Tangguh, yang berasal dari badak besar yang berkeliaran di alam liar di era primordial, kekuatan pertahanan mereka hampir tak tertandingi di bawah langit. Setelah Tinju Iblis Badak Tangguh adalah Tinju Penstabil Laut, Yan Zhaoge duduk di lantai dalam posisi meditasi, menyerupai patung saat dia tetap tidak bergerak sama sekali. Namun, lantai di bawahnya bergemuruh dengan aneh, karena tiba-tiba berubah menjadi permukaan air. Permukaan air kadang-kadang tenang sementara di tempat lain gaduh, sehingga sebagian besar akan sulit untuk mengamati. Seolah-olah ada kura-kura raksasa, empat kakinya yang seperti pilar melangkah melintasi lautan, menyerupai empat jarum penstabil surga, menjaga semua gelombang dalam radius 5.000 km, tidak bisa bergerak seperti yang mereka inginkan. Kura-kura raksasa ini tampak seperti memiliki kekuatan yang luar biasa, namun memiliki kepribadian yang sangat lembut, menyerupai biksu tinggi yang duduk diam dalam meditasi, memiliki kesabaran yang ekstrim dan tidak membuat gelombang apapun. Setelah berlatih dalam Ocean Stabilizing Fish, Yan Zhaoge bangkit, posisinya berubah lagi. Sebelumnya, Tinju Iblis Kera Perkasa telah pantang menyerah dan kejam, menyerupai api yang mengamuk dan badai yang tidak terkendali, menyebabkan lautan bergetar dan gunung-gunung runtuh. Itu adalah teknik yang mengikuti jalan dari yang ekstrim yang pantang menyerah. Sebaliknya, teknik kepalan yang dialati sekarang sangat indah dan gesit, menyerupai sutra yang ditenun dan angin menyapa pohon wilok. Itu adalah teknik yang mengikuti jalur dari yin yang lembut dan ekstrim. Tinju Raja Ular Surgawi, juga salah satu dari enam teknik tinju bela diri enam roh. Saat Yan Zhaoge bergerak, lengannya terjalin dan berputar, sinkron dengan pernapasannya, mengeluarkan suara, Si. Si, menyerupai ular cerdas yang mengeluarkan peringatan. Bukan Yan Zhaoge yang dengan sengaja menirunya, suara itu datang secara alami. Seolah-olah ruangan itu berisi ular besar, tanpa henti mengeluarkan suara mendesis. Dan suara mendesis ini tidak disebabkan oleh aurakinya, mereka murni dipancarkan dari tubuh daging dan darahnya. Yan Zhaoge saat ini sedang berlatih teknik tinju, tidak menyentuhkinya sama sekali. Itu adalah temper murni dari tubuh kedagingannya. Berbagai teknik tinju semuanya dilakukan sekali, Yan Zhaoge berhenti. Namun, dia tidak berhenti untuk beristirahat, dia saat ini memasuki posisi meditasi sekali lagi. Abis siling dragon sudah cukup melemahkan auraki saya, semua persiapan sudah selesai. Saya harus mengambil langkah itu di sini, sekarang juga. Petik 2 HSSB 29 Menjadi Sarjana Bela Diri Aura Luar Menurut kecepatan latihan pemilik asli tubuh ini, penerobosan dari tahap aura dalam ke tahap aura luar hanya akan terjadi di akhir tahun ini atau bahkan tahun depan, bukan. Yan Zhaoge tetap rileks saat auraki yang mengelilingi tubuhnya mulai bergetar, tampak seolah-olah mencoba keluar dari tubuhnya. Ada hambatan besar antara tahap aura dalam dan luar, yang menyerupai jurang yang tidak dapat diatasi. Mayoritas Sarjana Bela Diri Aura dalam terlambat akan terjebak di kemacetan ini, tidak dapat membuat kemajuan apapun untuk waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan beberapa orang untuk menerobos dari tahap aura dalam akhir ke tahap aura luar awal kadang-kadang bahkan lebih besar daripada waktu yang mereka habiskan untuk menerobos dari tahap aura dalam awal hingga pertengahan dan aura tengah hingga akhir. Panggung digabungkan. Tetapi sebanding dengan kesulitan ekstrim sehubungan dengan menerobos adalah lompatan besar dalam kekuatan yang ditimbulkan oleh terobosan tersebut. Bagi seorang praktisi bela diri seperti Yan Zhaoge, terobosan dari tahap akhir aura dalam ke tahap aura luar awal tidak hanya mewakili peningkatan sederhana dalam kekuatan pribadi. Itu juga berarti bahwa mereka akan dapat menggunakan artefak kelas menengah dengan benar. Aura dalam martial scholar bisa menggunakan artefak kelas rendah dengan mudah, tapi mencoba menggunakan artefak kelas menengah akan, bagi mereka, seperti praktisi bela diri di ranah penyempurnaan tubuh yang mencoba menggunakan artefak tingkat rendah. Dalam kedua kasus, mereka akan kesulitan mengeluarkan semua kekuatan artefak. Artefak kelas menengah, tentu saja, adalah sesuatu yang tidak dimiliki Yan Zhaoge. Jadi, bagi Yan Zhaoge, menerobos menjadi aura luar sarjana bela diri bukan hanya masalah kekuatan pribadinya yang meningkat. Dengan kekuatan tambahan dari penggunaan artefak, keseluruhan kekuatan tempurnya juga akan meningkat pesat. Sudah cukup lama sejak persilangan dunia keduanya, namun Yan Zhaoge selalu berada di tahap aura dalam martial scholar. Bukan karena dia tidak berhasil membuat terobosan, bagi Yan Zhaoge, kemacetan dan cobaan sulit lainnya yang dihadapi pemilik sebelumnya dari tubuhnya saat ini semuanya bisa diatasi. Dan dia tidak hanya memiliki satu solusi untuk ini, jika dia menginginkannya, adalah mungkin untuk membuat terobosan kapan saja. Namun, Yan Zhaoge masih mempertahankan kesabarannya, dengan sungguh-sungguh memilah-milah berbagai manual rahasia berharga yang disimpan di dalam otaknya dan kemudian menguatkan teori dengan kenyataan, semua untuk mencapai metode yang paling sempurna untuk maju, pada saat yang sama membuka jalan baginya. Jalur kultivasi masa depan sebaik yang dia bisa. Sekarang semua persiapan pada dasarnya sudah selesai, secara alami tidak perlu lagi menunggu. Kapanpun dia ingin membuat terobosan, dia akan membuat terobosan, itu semua tergantung suasana hatinya. Saat Yan Zhaoge duduk dengan tenang di lantai, udara di dalam seluruh ruangan terasa seolah-olah telah sepenuhnya mengeras, debu di lantai tampak seperti mereka ditekan oleh tekanan tak terlihat, yang benar-benar mencegah mereka bahkan untuk melayang sedikitpun. Banyak lubang di sekujur tubuhnya saat ini tampak seperti mereka memiliki kehidupan sendiri, karena mereka mulai berkembang dan berkontraksi berulang kali, seolah-olah mereka juga bernapas bersama dengan pemilik tubuh mereka. Menghirup nafas, gerakan ritmis mereka memancarkan rasa harmoni. Sementara itu, dari dalam lubang, uap mengepul dalam bentuk seperti kabut. Keteraturan nafas berangsur-angsur menurun, setiap nafas umumnya hanya terdengar sekali setiap beberapa menit, disertai dengan getaran pada lubang-lubang kecil. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Yan Zhaoge ditutupi oleh lapisan kabut putih tipis, seluruh tubuhnya menyerupai patung putih paling murni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dirasakan darinya karena dia hanya duduk diam, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh Yan Zhaoge bergetar, saat kabut putih yang menempel erat di kulitnya tiba-tiba mulai pecah seperti tembikar porselen. Retakan yang tak terhitung banyaknya mulai menyebar ke seluruh-keseluruhan, membuatnya tampak seolah-olah banyak jaring laba-laba telah menempati sana. Aliran oraki yang tidak berbentuk dan tidak berwarna namun memiliki kilau yang redup dan berwujud seperti logam melesat keluar dari celah-celah ini, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di udara. Suara yang menyerupai raungan panjang naga dipancarkan dari mulut Yan Zhaoge, dari kuat ke besar, semakin kuat dari detik. Retakan di tubuhnya juga menjadi semakin padat. Mendekati akhir, auman naga telah mencapai titik yang menghancurkan telinga seseorang sampai mereka berharap mereka mati. Sekarang, penghalang yang lapisan kabut putih telah terbentuk tepat di luar tubuh Yan Zhaoge, akhirnya hancur sepenuhnya. Oraki yang kuat dan tajam serta halus dan ganas mulai mengelilingi tubuh Yan Zhaoge, mengalir tanpa henti, ketajamannya terlihat. Yan Zhaoge membuka matanya, sedikit tersenyum. Sekarang, dia akan bisa melepaskan oraki di luar tubuhnya, serta mengingatnya, sesuka hati. Dengan pemikiran belaka, aura yang saat ini terpancar dari tubuhnya langsung lenyap, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Aura itu telah keluar, alam aura luar martial scholar, berhasil dicapai. Yan Zhaoge menutup matanya sekali lagi, mulai memasukkan oraki ke dalam sum sumnya untuk meredam dan memperkuatnya. Melalui usahanya yang tak kunjung padam, Yan Zhaoge sudah bisa merasakan perubahan besar yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Sum sum menghasilkan darah. Mereka telah ditempa, darah dan ki dari praktisi bela diri akan diperkuat. Mengejar dao bela diri adalah tentang penguatan tubuh seseorang tanpa henti. Alam pemurnian tubuh terdiri dari tiga tahap utama, tahap penempaan daging, tahap penopang meridian serta tahap pengarahan ki. Dari semua ini, tahap akhir penempaan daging, ketika tulang dan darah mulai beresonansi, adalah pertama kalinya praktisi bela diri melatih penempaan tulang mereka. Ketika dilakukan dengan sukses, kekuatan dan daya tahan mereka akan meningkat pesat, kelincahan dan kekuatan seniman bela diri akan mengalami peningkatan pesat. Tahap akhir pengarahan ki, yaitu saat sum sum di dalam tulang dimurnikan, adalah saat di mana seniman bela diri akan memulai penempaan sum sum tulang untuk pertama kalinya. Dengan bantuan ki dan darah seniman bela diri yang akan menyatu bersama mereka menjadi satu, sum sum seniman bela diri akan menjalani infus ki dalam yang dalam, sehingga mengambil langkah pertama dalam membuang tubuh berdaging asli untuk yang baru, lebih baik. Namun, ki batin seorang praktisi bela diri di alam pemurnian tubuh jauh dari mampu dibandingkan dengan auraki seorang sarjana bela diri. Setelah mencapai tingkat aura luar dan menggunakan auraki untuk penempaan kedua sum sum, seorang praktisi bela diri akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Dari aura dalam ke tahap aura luar, sarjana bela diri akan sangat diperkuat, dan di semua bidang juga. Pada saat ini, saat melihat keadaan internal tubuhnya, Yan Zao Ge dapat dengan jelas melihat bahwa kotoran kecil terakhir yang ki dalamnya tidak dapat dibersihkan dari tubuhnya saat ini dikeluarkan sedikit demi sedikit dari dalam tulangnya. Meskipun jumlahnya kecil, semuanya hitam legam seperti tinta, semua ampas yang tersisa ini adalah kotoran terdalam dan terburuk yang berada di dalam tulangnya. Kotoran telah dikeluarkan, tidak hanya ada perubahan pada sum sum tulang, bahkan tulang Yan Zao Ge menjadi berkilau dan jernih. Setiap kaki tulang sempurna, murni, proporsional, tahan lama, tangguh, kuat. Setiap tetes darah baru yang lahir di dalam tubuhnya membeku dan tanpa cacat, samar-samar bersinar dengan cahaya perak seolah-olah itu adalah tetesan merkuri. Aliran darah seluruh tubuhnya tidak lagi memancarkan suara, huwa, huwa, yang dibuat sungai, kesunyian menyebabkan suasana hati yang suram meresap ke udara, namun aliran darah tidak terhalang sebagai hasilnya, mengalir secara alami. Tulang seperti kristal, darah seperti merkuri, ini adalah ciri khusus dari seorang sarjana bela diri aura luar awal. Hanya praktisi bela diri lain yang baru saja mencapai tingkat mampu mengeluarkan aura mereka, yang baru saja melangkah ke jajaran sarjana bela diri aura luar, biasanya membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan pemurnian kedua sum-sum mereka, sehingga mencapai keadaan tubuhnya saat ini. Setelah memasuki kondisi ini setara dengan menjadi satu langkah lebih dekat untuk menerobos ke tahap aura tengah luar, karena itu adalah salah satu langkah penting yang diperlukan untuk ini. Dan waktu yang dibutuhkan Yan Zauge untuk menyelesaikan semua ini hanyalah sesaat. Setelah berhasil, Yan Zauge tersenyum, berdiri dan mengeluarkan botol porselen kecil. Membalik botol itu, dia mengambil pil hitam dari dalam, di mana uap putih naik. Dikelilingi oleh kabut itu, permukaan pil hitam itu memiliki kilau samar yang menyerupai batu giyok hitam. Ini adalah hadiah klan yang telah dikirimkan ke tangannya, pil roh mendalam. Meskipun dia sudah berhasil menembus ke tahap aura luar awal, Yan Zauge tidak terburu-buru untuk mengkonsumsi pil tersebut. Sebagai gantinya, dia mengamatinya sejenak, juga mengendusnya dengan hidungnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jarum emas, memasukkannya ke dalam pil. Pil itu bergetar seolah-olah masih hidup. Yan Zauge tidak berhenti. Setelah sembilan dorongan berturut-turut, pil roh mendalam mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu, kiobat putih samar mengalir kembali ke sembilan lubang yang dibuat oleh jarum dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Baru sekarang Yan Zauge menganggup puas, meminum pil sebelum memasuki posisi meditasi untuk menyerap efeknya dan melatihkinya. Setelah entah berapa lama, Yan Zauge berseru, Ah Hu. Ah Hai, menunggu di luar ruangan tertutup, mengetuk pintu, Tuan Muda. Hal yang saya minta Anda temukan untuk saya sebelumnya, bagaimana kabarmu? Yan Zauge bertanya. Ah Hu menjawab, sudah ada kabar, tapi masih perlu verifikasi. Yan Zauge menganggup, taruh hatimu di dalamnya, benda ini, bahkan lebih penting daripada tungku kristal internal. Petik 2. H SSB 30, memamerkan otoritas yang tidak ada. Ah Hu memasuki ruangan, berkata, menurut berita yang kami miliki saat ini, anggrek emas 10 daun terlihat di pegunungan Luliau. Yan Zauge berpikir, pegunungan Luliau, mereka agak dekat dengan siling dragon abis, dan terletak di dalam wilayah Tang Timur juga. Petik 2. Wu, karena aku tidak punya pekerjaan apa-apa, sebaiknya aku pergi melihat pegunungan Luliau itu, dan juga melihat apakah aku bisa memancing tuan bendera roh merah tua itu lagi. Kelainan dalam siling dragon abis, penatua hajat hantu Han Seng tiba-tiba muncul juga, serta gerakan guru bendera roh merah di samping, telah menyebabkan klan Matahari Suci juga berdiri siap untuk bergerak kapan saja, bersiap untuk pergi. Meskipun Raja Kerajaan Tang Timur bias terhadap Broadcrete Mountain, jika klan hanya memiliki satu Yan Su yang ditempatkan di Tang Timur, itu jelas tidak akan cukup untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin muncul. Saat dia memikul tanggung jawab yang berat, East Elder tidak bisa tinggal lama. Namun, Broadcrete Mountain juga telah mengerahkan ahli lain. Sementara ini adalah masa-masa penuh gejolak di Tang Timur, Broadcrete Mountain tidak kekurangan tenaga di sana. Hanya saja dia tidak tahu apakah master bendera roh Crimson sekali lagi akan mengambil risiko muncul. Adapun anggrek emas 10 daun yang telah dia perintahkan untuk dicari oleh bawahannya, bagi Yan Zauge, itu memiliki makna yang jauh lebih besar. Persaingan antara ayah Yan Zauge dan Paman Magang keduanya untuk posisi kepala klan berikutnya dari Broadcrete Mountain telah mencapai tahap paling kritis. Grandmaster Yan Zauge, kepala klan generasi ini, telah lama mengungkapkan niatnya untuk berkultivasi dengan pintu tertutup, yang tidak diketahui apakah dia akan muncul. Sesi kultivasi kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Itu akan berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan, dan mungkin saja itu akan berlangsung lama sebelum dia muncul. Yah, jika dia berhasil menghindari kematian, daunnya akan binasa di sampingnya. Dengan demikian, kepala klan lama berencana untuk langsung menunjuk penerus resmi sebelum memulai sesi budidaya pintu tertutupnya. Bagi Pak Tua Yan, menjatuhkan Cui Xin dan Wen Ningzi, sesepu dari balai penugasan ini, hanyalah hal yang tidak penting, gambaran yang lebih besar dipertimbangkan. Adapun internal crystal furnace, itu belum bisa menghasilkan artefak kelas roh pada tahap ini. Paling-paling, itu hanya bisa dikatakan menambah sedikit poin penampilan, tak mampu memberikan kemenangan pasti bagi pihak mereka. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya lebih banyak untuk posisi Yan Zaoge sebagai gantinya. Yan Zaoge mengetahui hal ini dengan baik, dan telah dipersiapkan untuk kemungkinan ini sejak dini. Jadi, bahkan saat mencoba meningkatkan tungku crystal internal, dia telah membuat beberapa rencana lain juga. Ramuan pil tertentu. Sejak bencana besar, pil berharga ini tidak muncul di delapan dunia ekstremitas. Jika dia berhasil mencapai kesuksesan dalam hal ini, itu akan menjadi dorongan yang sangat besar untuk tawaran ayahnya sendiri untuk posisi kepala klan, pada kenyataannya, bahkan mungkin memenangkan posisi mereka dalam satu gerakan. Meninggalkan mansion, Yan Zaoge berjalan di sepanjang jalan menghadap kota abis, merenung saat dia pergi. Benar, Tuan Muda, masih ada hal lain. Tadi, Anda meminta saya untuk mencari dua jenis bahan obat. Mereka telah kehabisan stok di semua pasar Tang Timur, saya hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil dari lemari besi rahasia kerajaan. Petik 2. Periksa apakah ini karena organisasi alkemis terbesar di kerajaan Tang Timur, pavilion batu pil, membeli dalam jumlah besar tanpa peduli. Pada saat yang sama, pil stoney pavilion juga baru-baru ini mulai tiba-tiba menjual obat penyembuhan tertinggi yang sebelumnya telah lama punah, ash cloud powder. Petik 2. Yan Zhaoge memikirkannya sejenak, lalu berkata, bubuk awan abu, seingatku, dibuat dari formula pil rahasia pribadi pil fire sword God Gaoze. Saat Gaoze meninggal, formula pilnya hilang dan ikut lenyap bersamanya. Petik 2. Karena berbagai tempat suci semuanya mulai secara bertahap menentukan struktur kekuatan di dalam delapan dunia ekstremitas, Dewa Pedang Api Pil adalah salah satu dari beberapa master puncak yang telah menyerang sendiri, bahkan mencapai tahap martial saint di tahun-tahun terakhirnya. Kepribadiannya sangat mendominasi dan sombong, tetapi dia juga memiliki kekuatan nyata untuk mendukungnya. Bahkan meski sangat mahir dalam pedang, dia bahkan telah menjadi salah satu alkemis top pada zaman itu, memiliki pencapaian besar di bidang pedang dan alkimia. Hanya saja, hubungan antara dia dan Broadcrete Mountain tidak begitu harmonis. Namun, orang ini sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Mungkin melalui pekerjaan takdir dan juga kebetulan, Pilstone Pavilion memperoleh formula pil rahasia yang ditinggalkan Gao Se tahun itu. Ah Hu menebak. Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan itu dengan baik, itu mungkin benar, tapi itu mungkin juga tidak benar. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bubuk awan abu memang merupakan salah satu obat penyembuh paling tinggi pada masa itu yang tidak menyakitkan untuk dimiliki, tapi baginya, itu bukanlah sesuatu yang harus dia dapatkan. Setelah berjalan sebentar, hati Yan Zhaoge tiba-tiba bergerak sedikit saat menoleh, beberapa sosok muncul di ujung jalan yang berlawanan. Kelompok orang itu sepertinya berada di tengah-tengah pertengkaran. Meskipun jaraknya agak jauh, dengan kekuatan pendengaran Yan Zhaoge, dia secara alami dapat mendengar semuanya dengan jelas. Junior magang saudara Fei, pihak lain jelas membuat hal-hal menjadi sulit bagi Anda secara tidak masuk akal, kenapa kamu repot-repot mendengarkan dia. Kata seorang pemuda jangkung, wajahnya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan pada bagaimana temannya saat ini diperlakukan. Dia adalah seorang murid muda yang mengikuti Yan Zhaoge dari klan karena temperamen, yang namanya sepertinya Lan Wenyan. Beberapa orang di sampingnya juga adalah murid muda dari klan yang keluar karena temperamen. Misi sebelumnya di Siling Dragon Abyss telah berakhir, selain Ye Jing yang hilang, dari 15 murid yang tersisa, beberapa telah memilih untuk kembali ke Broadcrete Mountain sementara sisanya telah memutuskan untuk tetap tinggal di kota menghadap Abyss untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan melanjutkan temperamen mereka. Di depan Lan Wenyan, seorang pemuda seumuran dengannya duduk di tanah. Dia tertawa tak berdaya, kakak magang senior ma bertanggung jawab penuh atas kultivasi kita sehari-hari, apa yang dia minta dari saya, tentu saja saya harus mengikutinya. Petik 2. Lan Wenyan mengamuk dengan marah, tapi dengan kultivasi Anda saat ini, jika Anda pergi ke bawah air terjun besar selama satu jam, ada kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Satu jam penuh, apakah dia ingin membunuhmu? Petik 2. Pemuda bermarga Faye memiliki ekspresi melankolis di wajahnya, Yah, aku tidak akan benar-benar mati, paling-paling, itu akan menjadi seperti waktu sebelumnya ketika aku jatuh pingsan dan dia menarikku keluar dari air. Petik 2. Seseorang berkata dari samping, apakah Anda menyinggung perasaannya tanpa disadari, sehingga dia ingin dengan sengaja membalas dendam pada Anda. Saudara laki-laki yang masih magang, Faye, menghela nafas, saya terlalu cuek dengan dunia di masa lalu. Ketika dia berada di sekitar menjadi korup, saya menghancurkan rencana yang dimaksudkannya, secara alami, dia sekarang ingin berbalik dan menjagaku. Petik 2. Bukankah itu sudah diselesaikan? Anda juga tidak salah, apa yang harus kamu takuti? Apa yang telah dia lakukan untuk Anda, Anda bisa mencerminkan semuanya kepada penjabat penatuah. Petik 2. Kakak magang junior Faye menjawab dengan nada teredam, aku pernah berpikir seperti itu. Baru kemudian saya menyadari bahwa di belakang orang itu adalah penjabat penatuah sendiri, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa keluar tanpa cedera, dan melampiaskannya pada saya sekarang. Petik 2. Bahkan jika saya melaporkannya kepada penjabat penatuah, saudara magang senior mah hanya perlu mengatakan bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan untuk membujuk saya bekerja lebih keras dalam kultivasi saya, sehingga keluar dengan mudah. Paling-paling, dia hanya akan mengubah metode penyiksaan saya. Tidak tahan harus menderita hukuman apapun, dia pasti akan membalasku dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Petik 2. Kakak magang junior Faye memandang Lan Wenyan dan yang lainnya, berdiri di depannya, dan tertawa tak berdaya, awalnya, untuk mendapatkan sedikit lebih banyak, saya melamar untuk meninggalkan klan dan datang ke sini. Jika saya tahu akan seperti ini, saya pasti tidak akan datang, saya benar-benar memikirkan hal-hal terlalu sederhana di masa lalu. Petik 2. Sekarang, jika saya ingin kembali ke markas klan, saya masih harus mengomunikasikan keinginan saya kepada penjabat penatua terlebih dahulu. Tapi dengan kakak magang kakak ma meledakan sesuatu dari samping. Aku tidak bisa membuatnya gelisah, tapi bahkan bersembunyi darinya sepertinya tidak mungkin. Petik 2. Alis Lan Wenyan terkatup rapat. Setelah memasuki klan bersama dengan saudara magang junior ini Faye di depannya, keduanya berbagi hubungan yang sangat dekat. Setelah tiba di kota menghadap abis kali ini, di awalnya mengira itu akan menjadi pemandangan menyenangkan dari teman-teman lama yang bersatu kembali sekali lagi, tetapi malah menemukan bahwa teman lamanya telah berakhir dalam keadaan yang tragis. Setelah mempertimbangkan sejenak, Lan Wenyan berkata dengan ragu-ragu, kali ini, kami datang ke sini bersama saudara magang senior Yan. Posisi saudara magang senior Yan agak istimewa, jika Anda dapat mengundangnya untuk membantu Anda, mungkin kakak magang senior mah tidak akan berani merepotkan Anda lagi, dan pemindahan Anda dari kota menghadap abis mungkin masih memungkinkan. Petik 2. Kakak magang senior yang Anda maksud adalah kakak senior Yan Saoge. Mata saudara magang junior Faye berbinar sesaat, tapi dengan cepat kusam, hal kecil semacam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dipedulikan saudara magang senior Yan, juga, aku pernah mendengar bahwa hubungan antara dia dan sucuan dari kota abis sangat baik. Petik 2. Lan Wenyan berkata, kalau begitu kami akan membantumu melaporkannya langsung ke klan. Kakak magang senior mah hanya mempersulit saya dalam beberapa hal yang tidak penting, kesalahan sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Bahkan jika orang dari klan datang dan bertanya, dia masih bisa menyangkalnya. Petik 2. Dia tersenyum tak berdaya lagi, lupakan, lupakan, aku akan mentolerirnya. Setelah melepaskan semua amarahnya yang terpendam, kemarahan kakak magang yang kakak emas seharusnya dipadamkan. Ini tidak seperti dia benar-benar akan membunuhku, saya hanya akan menganggapnya seolah-olah saya benar-benar mengalami beberapa temperamen yang sangat sulit. Petik 2. Yan Zhao Ge melihat pemandangan ini dengan damai, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dia hanya memiringkan kepalanya ke samping, dalam ingatanku, tidak ada murid pribadi sucuan yang bermargama, tidak ada orang seperti itu di antara kerabatnya juga. Petik 2. Itu benar, Ah Hu mengangguk, sebelum mengambil cuti untuk sementara. Beberapa saat kemudian, dia melaporkan kembali, orang itu dikenal sebagai Ma Yue, dia adalah keturunan dari tetua sebelumnya dari klan kita. Di masa mudanya, sucuan pernah dibantu oleh tetua Ma, karena itu, dia mengawasi keturunan pria itu, Ma Yue. Petik 2. Yan Zhao Ge mengangkat alisnya, sucuan sendiri agak bersih, dalam merawat keturunan dermawan, dia akan mentolerir korupsi orang itu. Ah Hu menggelengkan kepalanya, karena terburu-buru, saya tidak bisa mendapatkan rincian yang lebih jelas tentang apa yang terjadi. Tetap saja, sucuan mungkin tidak tahu tentang masalah ini. Petik 2. Di depan sucuan, Ma Yue ini berpura-pura sangat rendah hati dan penuh hormat. Setelah melakukan beberapa kesalahan kecil, sucuan juga akan memaafkannya di akun Elderma. Petik 2. Jadi, Ma Yue akhirnya memamerkan otoritas yang tidak ada, menyebabkan orang lain tidak dapat dengan mudah mengungkapkan masalahnya kepada sucuan. Ah Hai tertawa, kasus klasik membodohi bawahan dan menipu atasan. Yan Zouge tidak ikut tertawa. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya, tidak, dengan kecerdikan sucuan, hanya Ma Yue dan beberapa bawahannya sendiri yang tidak bisa menarik wall itu ke matanya. Ada juga seseorang yang membantu Ma Yue itu, kecuali target orang itu sebenarnya adalah sucuan sendiri. Ma Yue ini, selangkah demi selangkah, berubah menjadi titik lemah sucuan. Siapa yang tahu kapan dia akan tiba-tiba membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, menyeret sucuan ke bawah bersamanya dalam prosesnya. Petik 2. Terutama dengan sucuan yang sekarang memegang posisi sebagai penatua di Spirit Wind Canyon dan kota yang menghadap abis, saya khawatir pihak lain sudah bersiap untuk bergerak. Petik 2. Melihat senyum tegang di wajah saudara Magang Junior Fei, Lan Wenyan dan yang lainnya hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi diganggu oleh suara yang terdengar dari samping, kakak Magang Junior Fei, kenapa kamu belum pergi dulu? Mungkinkah Anda masih membutuhkan kakak senior Anda untuk secara pribadi menunggu Anda di dekat air terjun? Petik 2. Seorang laki-laki muda bertubuh rata-rata berjalan mendekat, tersenyum saat dia melihat ke arah kerumunan, tiba-tiba tertawa pelan saat dia berkata, ya, saya sengaja membuat masalah untuknya, tapi apa yang dapat Anda lakukan? Petik 2. Pendatang baru itu adalah Ma Yue. Bibir pemuda bermarga Fei bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Menembak senyum tak berdaya di Lan Wenyan, dia berjalan menuju Ma Yue. Kamu tidak perlu pergi bersamanya. Suara yang sejuk dan jelas tiba-tiba bergema, saat sosok Sikong King muncul di depan kerumunan. Wajah Lan Wenyan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia buru-buru menyapa Sikong King, kakak murid senior Sikong. Garis pandang Sikong King bergerak melewati pemuda bermarga Fei, dan juga Ma Yue. Dengan susah payah mengolah dan mentolerir kesulitan dengan ketekunan pada awalnya adalah hal-hal yang baik, beberapa generasi senior klan juga akan memaksa murid mereka menerima kesulitan seperti itu. Petik 2. Tapi itu berasal dari niat baik, bukan keinginan egois dan sempit untuk balas dendam. Petik 1. Ma Yue pertama-tama melihat pakaian putihnya sendiri, lalu kejubah biru yang menutupi pakaian putih bagian dalam Sikong King, saat sedikit kekejaman berkedip di kedalaman tatapannya. Dia tertawa, adik magang junior pasti bercanda, saya hanya menghibur mereka dengan lelucon kecil. Petik 2. Sikong King berkata dengan lembut, itu tidak lucu. Ma Yue tertawa muram, kamu, saudari magang junior Sikong, mengenakan jubah biru, saya secara alami tidak dapat bersaing dengan anda. Petik 2. Tetap saja, berapa lama kamu akan tinggal di kota abis yang menghadap ini? Dan berapa lama lagi dia bisa terus bergantung padamu? Jika anda ingat, anda tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dia dari sini, tidak lebih dari anda memiliki kewenangan untuk mengusir saya. Petik 2. Dengan kepergianmu, apa yang akan dia lakukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!